Di besarnya saya, Hos. Halo? Lanjut, 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 lanjut. Ini kan begini ya, Pak. Ini sesama Kristen. Pak Santo ini meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan karena mengikuti di Bible. Dan sekarang saya bertanya kepada Pak Dan. Pak Dan masih meyakini Yesus Tuhan. Padahal Pak Dan juga sama mengikuti Bible. Kitabnya sama, tapi kok bisa gitu? Yang satu, tidak meyakini Yesus Tuhan, hanya utusan. Yang satu, meyakini Yesus Tuhan. Gimana itu, Pak Dan? Silahkan. Oh, saya tanya dulu, Pak Santo. Keimanannya. Boleh tidak? Iya, iya, keimanan. Silahkan, berbincang dulu aja sama Pak Santo. Silahkan, silahkan. Bapak, siapa ini? Menyambut dulu dengan hormat. Bapak, siapa ini? Berarti Pak Santo ini dari kecil sudah Kristen? Iya, iya, dari lahir. Sekarang masih Kristen. Sekarang masih Kristen. Masih Kristen. Masih Kristen. Pertanyaannya, Pak Santo tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan, begitu? Dari kalau ceritanya, awalnya ini aku percaya saya telah membaca Bible sudah tidak percaya lagi. Mohon, ada pertanyaan tentang. Karena alasannya, Pak Santo tidak dapat kalau Tuhan Yesus menyatakan kalau dirinya itu sebagai Tuhan di situ, begitu? Gimana, Pak? Aku tantang Bapak, ya? Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembal aku. Kayak gitu. Nah, sekarang saya tanya Bapak begini. Sekarang saya tanya Bapak begini. Coba Bapak jelaskan. Bapak jelaskan. Tunggu dulu. Jangan berasumsi. Kalau berasumsi, aku akan berasumsi sama Bapak. Aku akan berasumsi di luar nalar. Tunggu dulu. Aku yang baca Bible, Pak. Ini pertanyaan Bapak kita kelarin dulu. Aku tidak. Bapak apa yang kau baca? Bapak pakai TB mana, Pak? TB versi apa, Pak? Kita sharing-sharing, lah. TB baru, TB sekarang. Mau TB apa? TB lama. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembal aku. Nah, sekarang saya tanya kau begini. Adakah di Alkitab yang mengatakan, aku bukanlah Tuhan, janganlah sembah aku? Ijin, izin. Sebelum ditanggapi izin ya, mohon maaf saya potong. Ini ada Pak Gultom, satu lagi dari kekristenan Pak Gultom. Selamat malam, Pak Gultom. Ya, malam, Pak. Saya bertanya dulu kepada Pak Gultom. Pak Gultom ini kan seorang Kristen, benar? Yo. Anda ini protestan ya, Pak Gultom, kalau tidak salah ya? Ya, aku sudah pernah menaik ke rumahnya Bang Abu ya, sudah tiga kali. Siap, cuman begini, Pak Gultom, begini. Pak Gultom ini meyakini Yesus Tuhan atau hanya meyakini Yesus utusan? Seperti Pak Entek. Pak Entek meyakini Yesus utusan, dia Kristen sama. Tapi Pak Dan meyakini Yesus Tuhan. Nah, ini Pak Gultom masuknya kepada yang mana ini? Silahkan. Ya, dia hanya utusan saja, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Waduh, ini berarti Pak Entek ini ada temannya, Pak Gultom. Nah, Pak Dan, gimana ini Anda? Ini Kristen sama, kita bucinya Bible gitu. Silahkan lanjut. Pertanyakan, kan ini. Kita mencari dulu begini ya. Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan ini apa sebenarnya Tuhan ini kita mencari? Tunggu-tunggu ada tamu. Coba kita dulu sesama Kristen begini, kita mencari definisinya Tuhan ini. Waduh, pasti dia terjatuh. Terguncang ini. Karena dua Kristen ini tidak meyakini Yesus Tuhan. Ini Pak Dan, jangan terguncang dulu ya. Ada tamu, ada tamu. Tunggu dulu. Oh, siap, lanjut Pak Dan, lanjut, lanjut. Pasti alasan, Bu, ya. Alasan ada tamu. Karena terguncang. Ijin-ijin sebentar. Sebenarnya, lanjutkan. Semoga pantek. Di sini. Begini, pantek izin sebentar-bentar. Pantek izin. Maaf, saya mirip ya. Apa namanya ini? Ken. Ken. Hilang suara. Jadi begini ya. Jadi Pak Dan, nanti Anda bertanya. Ini karena Pak Gultom ini pemahamannya sama. Saya cuma bertanya tentang. Karena Pak. Bentar, 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 pantek, pantek, bentar, bentar. Pak Dan, karena Pak Gultom sama, Pak Antek ini sama, pemahamannya. Jadi, boleh nanti Pak Gultom juga ikut menambahkan ketika Pak Antek sudah berbicara. Karena ini Pak Gultom sama, Pak Antek sama gitu. Meyakini Yesus utusan. Seperti itu ya. Satu-satu. Lanjut. Ken. Saya tanya dulu kau, Ken. Di mana di ayat Alkitab yang mengatakan, aku ini bukanlah Allah. Janganlah sembah aku. Markus 10, 18 Ken. Aku jawab ya. Di dalam Alkitab. Tidak ada yang mengatakan, aku adalah Allah sembahlah aku. Ken, Ken. Kalau kau Kristen, Ken. Kalau kau Kristen, coba kau bacakan Iman Rasuli. Sekarang. Maksud kamu mau suruh baca aku tentang Iman Rasuli, Iman Rasuli? Eh, kau bukan Kristen. Masa kau mengaku-mengaku. Kau sekarang bebas di situ, Ken. Rasul mana? Ini kan banyak Rasul di dalam Alkitab. Yang ditujukan Matius. Sudahlah. Janganlah kau berdusta. Karena dusta adalah ajaranmu. Emang kamu agak apa-apa? Barangkali Pak Gultom. Bentar-bentar Pak Dan. Ini kok ini Pak Antek aku. Jadi sudah berbukti, Ken. Ini kan Rasul. Banyak Rasul kan di dalam Alkitab. Ini, di dalam Kristen. Kau mengaku-mengaku di komen. Kau adalah Kristen. Ini saya baru masuk. Saya baru dengar kau punya penjelasan. Saya sudah paham. Rasul siapa yang kamu maksud? Kayak banyak kan kita di sini kan. Untuk Rasul Paulus. Rasul siapa yang kamu maksud? Coba kamu. Baby definisinya kayak Rasul siapa dulu. Kayak gitu. Biar aku bisa jawab. Rasul siapa ini. Banyak Rasul. Ijen, 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 ijen biar kondusi. Pak Ken bentar-bentar, bentar. Aduh, kok pusing pula aku ngaturnya Kristen sama Kristen ya. Pak Gultom barangkali bisa menyebutkan apa yang ditanyakan oleh Pak Dan. Karena Anda kan sepemahaman dengan Ken gitu. Jangan, saya tidak suka ya orang yang menyamar-nyamar. Ya bentar Dan, 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 bentar Dan. Bentar Dan. Pak Gultom bisa membantu, Pak Gultom? Apa yang ditanyakan oleh Pak Dan? Silahkan. Silahkan diulangi pertanyaannya, Pak Dan. Ya. Eh, turun dia. Ah, si Dan. Tabur dia. Tentang iman rasuli katanya. Lanjut. Iman rasuli itu. Iman rasuli itu. Aku penelit aku jadi acuat. Lanjut. Iman rasuli itu, itu di ucapkan oleh orang-orang yang mengakui tritunggal. Ya saya tidak mengakui tritunggal. Ngapain saya ucapkan? Jadi enggak, ngapain saya ucapkan? Kalau iman rasuli itu. Siap Pak Gultom begini ya. Kang Chan. Kang Chan. Ini kan Pak Gultom juga sama nih. Pemahamannya kayak Pantek. Coba-coba Pantek. Diam dulu ya. Karena mungkin Pantek agak sering. Mungkin nyimak dulu. Ini sama Pak Gultom dulu. Lanjut Kang Chan. Iya kalau sudah tidak mengimani Yesus. Sebagai Tuhan. Tinggal masuk Islam saja. Itu solusi. Karena kata Yesus. Kan orang begini. Orang yang tidak mengimani Yesus jadi Tuhan. Dia itu orang yang punya komitmen. Pada logika dia. Dia orang yang tulus melihat teks. Kan begitu. Secara teks. Tidak ada yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Maka saya komit terhadap apa yang tertulis. Kan begitu. Jadi dia mengatakan. Karena komitmennya itu. Jujur. Terhadap apa yang tertulis. Maka. Dia tidak meyakini Yesus Kristen. Eh itu Tuhan. Kalau begitu. Standar yang sama harus ditetapkan. Bahwa Yesus mengatakan. Di dalam Yohanes pasal 14.16. Dia akan meminta kepada Bapak. Seorang penolong yang lain. Kata Yesus. Seorang penolong yang lain. Dan akan menyertai selama-lamanya. Itu kata Yesus. Dan nanti Bapak akan memberikan. Ada syarat. Siapa serang penolong yang lain itu. Syaratnya adalah. Bahwa. Si. Roh. Kebenaran. Atau. Parakletos. Atau penghibur itu. Pembawa kabar gembira itu. Dia akan datang. Jika Yesus pergi. Kata Yesus. Dia dalam Yohanes 16.7. Dan jika Yesus tidak pergi. Dia tidak akan datang. Kondisi pertama. Kondisi kedua adalah. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Kalau misalnya teman-teman. Yang sekarang tidak meyakini Yesus. Tuhan. Karena teks. Harusnya standarnya. Pakai juga itu. Nah. Jadi. Kalau ingin mendengar Yesus. Yesus mengatakan. Akan ada penolong seorang. Bukan seroh. Atau setuhan. Bukan seorang. Seorang penolong yang lain. Lalu. Dia datang setelah Yesus pergi. Lalu. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Lalu kita objektif. Kita pakai standar yang sudah kita. Tegakkan itu. Pak Gultom. Pak Ken. Sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Nah. Kita pakai standar itu. Sabar. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kita pakai standar yang kita. Yang kita pakai itu. Apa yang tertulis. Lalu bubuhkan kejujuran. Lalu komen. Apa yang tertulis. Seorang penolong yang lain. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Sekarang kita tanya. Siapa di dunia ini. Yang diklaim. Dirinya adalah. Penolong. Seperti Yesus. Tapi setelah Yesus. Dan dia datang. Bukan untuk domba-domba yang hilang dari ban Israel saja. Seperti kata Yesus Matius 15.24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari ban Israel. Tetapi kata Yesus. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Siapa? Yesus gagal. Bukan. Karena setelah Yesus. Orang penolong yang lain. Bukan Yesus. Yohanes bukan. Siapa lagi? Ambil. Siapa? Misalnya. Siapa? Maria Teresa. Yang baik itu. Gagal. Enggak dia. Terus siapa? Yang ini. Apa? Paus. Bukan. Gagal. Siapa lagi ya? Ronaldo. Enggak gagal. Ronaldo cuma main bola. Tidak. Siapa yang diklaim sekarang? Objektif sekarang. Siapa yang diklaim? Dia datang untuk seluruh dunia. Nabi Muhammad. Bersarang teks. Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Quran. Wama arsalnaka. Tidaklah aku untus. Engkau Muhammad. Ilaka fatalinas. Kecuali untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh dunia. Nabi Muhammad. Jadi masuk akal. Kalau Tuhan dulu. Pernah mengutus-utusan. Dia hanya diutus untuk lokal. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Quran mengidentifikasi. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu. Untuk kamu bukan tekal lain. Kata Yesus. Kepada para muridnya. Janganlah kamu menyeberang ke bangsa-bangsa lain. Kata Yesus. Benar Yesus. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang menghilang dari Israel. Seharusnya posisi itu. Membuat Pak Ken. Pak Netek. Dan Pak Gultom protes terhadap Tuhan. Saya bantu. Ya Tuhan. Jika Engkau mengutus-utusan. Kenapa kau hanya mengutus untuk Bani Israel saja. Proteslah. Itu fair. Saya bukan Bani Israel ya Tuhan. Kenapa kau hanya mengutus-utusan untuk Bani Israel saja. Lalu Tuhan menjawab. Di dalam Quran. Bahwa ada nih. Seseorang yang bernama Muhammad. Diutus untuk Ken. Diutus untuk Gultom. Dia untuk seluruh alam semesta. Apa yang dibawanya? Meyakini Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan dia. Tuhan itu pencipta langit. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Tuhan itu tidak pernah melahirkan. Clear. Tuhan itu yang harus disembah. Mengajarkan cara bagaimana menyembah. Clear. Maka adilah Tuhan. Tuhan sudah tidak zolim terhadap hambanya. Tuhan itu tidak zolim terhadap hambanya. Nah sekarang pertanyaannya. Pak Gultom atau Pak Ken. Masih mempercayai enggak komitmennya dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohannes 14 nomor berapa itu. Dan Yohannes 16 nomor 7. Bahwa akan ada seorang penolong yang lain. Yang akan menginsyapkan dunia. Meyakini enggak? Silahkan Pak Gultom. Boleh. Silahkan itu kan. Pak Ken ijin bentar Pak Santo Pak Gultom dulu ya lanjut. Ya yaudah yaudah yaudah. Maaf ya sudah amin ya rebos. Apa-apa. Kita yakin yang dikatakan ya. Yakin? Hmm. Oke. Yakin Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan untuk semua setelur alam? Iya karena di Al-Quran bukan tertulis itu. Yakin Tuhan itu hanya satu? Iya yakin. Yakin Allah itu Tuhan? Iya yakin. Yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah? Yakin? Udah. Ini Islam. Udah jadi Islam Anda ini? Udah. Siapa bilang? Enggak. Islam itu Bang. Islam itu. Islam itu Bang. Sebentar dulu santai dulu. Islam itu. Sebentar dulu. Sebentar. Ya sebentar. Islam itu Bang. Bukan label yang ditempelkan. Distempelkan pada orang. Bukan. Islam itu inner dari datang. Kalau Abang meyakini bahwa saya. Sebentar. Saya. Dengan jujur harus mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Bahwa Allah itu Tuhan. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Maka. secara natural. Bukan setempel dari luar. Abang sudah Islam. Itu Islam. Apa bilang? Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Sebentar. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Akhbirni anil Islam. Terangkan kepada saya. Tentang Islam. Apa kata Nabi Muhammad. Penerus Yesus. Apa kata dia. Kata beliau. Antash hada anla illahi illallah. Engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Wa Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Sudah itu satu. Nanti selanjutnya. Setelah kita mengenal Tuhan yang benar. Mengenal utusan yang benar. Maka selanjutnya beribadah. Lalu. Kan kita sudah komit. Tuh. Kita tuh ada Tuhan yang benar. Dan Tuhan itu. Sudah mengutus utusan yang benar. Maka kita ikuti dia. Kan kita umatnya. Umat. Umat. Apa. Manusia. Ciptaan Tuhan itu kan. Selanjutnya beribadah. Watukimah sholah. Lalu berdoa. Yesus sholat. Maka kita sama dengan Yesus nanti. Watuktyah zakah. Kita keluarkan harta untuk mensucikan. Patasuma Ramadan. Lalu puasa di bulan Ramadan. Yesus pun puasa. Empat puluh hari. Abang sudah Islam kalau meyakini itu bang. Enggak. Siapa bilang. Siapa bilang. Abang meyakini Nabi Muhammad. Utusan Allah. Orang saya belum syahadat. Siapa bilang. Iya. Kalau gitu berarti tinggal syahadat. Jadi jangan bilang saya udah Islam. Belum. Oke. Sekarang saya tanya. Siapa Tuhan abang? Pak Gultam siapa Tuhannya? Nanya lagi. Kita kan supaya mestiin. Itu Tuhan abang menciptalah. Oke. Tahu dari mana dia? Tuhan yang abang pencipta itu adalah Tuhan yang pak Gultam. Boleh. Kan itu yang tertulis di Bible sama di apa itu? Di Al-Quran itu. Al-Quran. Iya. Bagus. Benar. Mantap. Poin satu. Bagus. Mantap. Terus Tuhan yang benar itu. Gini. Kita masuk. Tuhan pencipta itu ditulis di Bible. Dan ditulis di Al-Quran. Oke. Itu kan dalilnya ya. Betul kan? Positif Anda sekarang ya. Betul Pak Gultam? Gimana? Anda meyakini Tuhan itu pencipta. Tuhan yang benar itu pencipta. Itu karena tertulis di Bible. Dan tertulis di Al-Quran. Betul? Iya. Iya lah. Oke. Mantap. Berarti kita fokuskan di situ. Di Biblos dikatakan ada Tuhan yang menutup Tuhan pencipta. Benar. Di dalamnya saya Tuhan itu pencipta. Firman. Apa? Aku berfirman. Jadilah langit dan jadilah bumi. Di dalam Al-Quran. Badi usama wati wal'ar. Jadi yang pertama-tama menjadikan langit dan bumi. Dhalikumullah. Dialah Allah. Rabbukum. Tuhan kalian fa'buduh. Maka beribadah pada dia. Bagus. Sekarang kita lihat. Tuhan yang dikatakan di dalam Biblos. Dia menyesal. Kejadian pasal 6 nomor 6. Tuhan yang benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Dia tidak pernah menyesal. Dia mengetahui segala sesuatu. Alimil goybiwas. Bapak Buya. Dia mengetahui semuanya. Tidak menyesal dia. Sekarang pertanyaan pas saya ke Pak Gulton. Kira-kira. Dari dua buku ini. Mana Tuhan yang benar menurut Pak Gulton. Tuhan yang menyesal. Atau Tuhan yang tidak pernah menyesal. Karena dia maha tahu. Emang Tuhan itu berapa sih? Pencipta langit dan bumi. Kan kita sudah sepakat dengan itu kan? Kan cuma satu. Emang kan? Kan cuma satu. Kenapa ditanya? Mana yang kau pilih? Yang menyesal dan yang tidak menyesal. Emang berapa Tuhan itu? Kan cuma satu. Tuhan pencipta itu satu. Yang satunya dia dipalsukan. Nah yang saya coba tunjukkan kepada anda. Mana Tuhan yang asli dan Tuhan yang palsu. Supaya kita tahu yang satu itu yang mana. Ya dari mana tahu yang palsu. Contoh di dalam kejadian pasal enam nomor enam. Tuhannya menyesal. Tuhan anda menyesal. Kira-kira Tuhan itu bisa gak menyesal? Tuhan. Tahu menyesal gak? Siapa bilang Tuhan menyesal? Kejadian pasal. Anda di depan Bible gak sekarang Pak Gulton? Tuhan itu ada berapa rupanya? Sebentar. Ada di depan Bible gak Pak Gulton? Itulah kekeliruan-kekeliruan para penerjemah zaman dulu. Gak teliti. Gak ada di depan Bible gak? Ada. Ada di depan Bible gak sekarang? Ada. Buka kejadian. Oke. Buka kejadian pasal enam nomor enam coba. Pak Gulton pelan-pelan Pak Gulton. Pelan-pelan Pak Supir sabar. Pak Gulton sabar. Lanjut Bang Capa. Ya. Coba buka kejadian pasal enam nomor enam. Gak masuk akal lah apa-apa ini. Betul memang. Makanya itu yang saya ingin sampaikan. Tuhan itu ada satu. Satu. Makanya kalau di dalam ada benda ini. Gak masuk akal. Makanya kita tidak cerima dengan akal Bang. 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 Masa abang aku sudah mulai dari tadi. Ini dengar kejadian pasal dari Kang Can. Masa gak masuk akal. Masa yang lebar kan sudah dijelasin. Masa gak masuk akal sampai suruh buka Bible lagi. Masa gak masuk akal sih. Emang Tuhan itu ada berapa Pak ya. Tuhan itu berapa. Tuhan itu berapa. Gini Bang Gulton gini. Siap. Gini Bang Gulton. Kang Can itu cuman satu. Kang Can nya cuman satu. Tapi. Buku A mengatakan Kang Can itu dia manusia. Buku B mengatakan Kang Can itu setengah manusia. Setengah. Kalau abang mengakui pengikut Kristus ya. Tapi tidak mengimani tentang Biblia apa yang diajarakan oleh Buhan Yesus Kristus. Dustraku mengimani. Sebentar saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan sebentar ya. Supaya dapat poinnya ya. Supaya dapat poinnya. Potong-potong. Nah. Mohon Pak 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 Kang Can itu. Soalnya. Siap Bang Ken. Siap. Stand by dulu Bang Ken. Terima dengan akal dulu. Terus. Membanta sesuai akal. Apakah ada dalil. Membanta. Kayak gitulah. Itu aku puas kayak gitu. Siap. Begini. Begini. Membanta. Ya. Gini. Gini. Izinkannya. Bentar ya. Gakitab suci. Ya. Izinkan bentarnya gini. Pak Gulton gini. Kang Can itu. Tuhan itu satu. Kang Can satu. Tetapi. Buku di sebelah kanan mengatakan Kang Can itu manusia. Kang Cannya satu. Buku di sebelah kiri mengatakan Kang Can itu setengah manusia. Setengah monster katakan. Buku yang satu lagi. Atau hewan. Apalah. Domba atau apalah. Gitu ya. Nah. Kang Can kan satu. Iya. Tapi yang sedang kita lakukan adalah mencari kebenaran. Mana yang memasukkan Kang Can. Mana yang mengatakan Kang Can benar. Tuhannya satu. Yang kita coba cari adalah. Mana yang mengarahkan pada Tuhan yang benar. Dan mana mengarahkan pada Tuhan yang tidak benar. Itu yang sedang kita lakukan. Di dalam Biblos. Tuhannya dikatakan menyesal. Pasal kejadian pasal enam nomor enam. Dan Pak Gulton benar. Gak masuk akal itu. Masa Tuhan menyesal. Gak masuk akal. Tuhan tidak mungkin menyesal. Kalau saya minum. Saya minum. Atau makan cabai. Karena saya tidak tahu cabai. Karena saya tidak tahu cabai itu pedas. Maka setelah saya makan. Saya menyesal. Saya menyesal sudah makan cabai. Menyesal. Itu konsekuensi karena ketidakmahatauan. Itu Tuhan yang diceritakan di dalam Biblos. Tuhan yang menyesal. Tuhan yang diceritakan di dalam Biblos. Tuhan yang diceritakan di dalam Quran. Dia menyesal. Semuanya tahu dia. Itu benar Tuhan yang benar masuk akal kita. Tuhan di dalam Biblos dikatakan. Dia harus bergelut. Tahu gelut? Berantem. Bergelut dengan Yaakub. Dengan ciptaannya. Dengan manusia. Bagaimana? Saya yakin. Ini spekulis saja. Tapi saya yakin. Ini pasti bukan dari Tuhan. Ini pasti dari orang-orang zaman dulu. Yang entah bagaimana ceritanya. Pikiran-pikiran dia terkait Tuhan yang sangat rendah. Menuliskan itu. Tuhan bergelut dengan Yaakub. Tuhan bahkan tidak tahu di mana jejak Nabi Adam. Hai Adam. Beltok-beltok-beltok ada suara. Hai Adam. Dimanakah kau berada? Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu posisi Adam? Ini pasti tulisan orang. Yang dia mendefinisikan Tuhan. Dengan kondisi dia saat itu. Yang mungkin masih primitif lah. Mungkin masih jauh dari ilmu lah. Dan lain-lain. Mendefinisikan Tuhan seperti itu. Maka Pak Gultom ada pada checkpoint yang benar itu tadi. Tuhan itu cuma satu. Yang sedang saya tunjukkan adalah Tuhan dalam Quran mengarahkan pada Tuhan yang benar. Tuhan di dalam Iblos mengarahkan pada Tuhan yang tidak benar. Kita, logika kita menolak bang. Masa mungkin Tuhan menyesal? Benar tadi. Oke. Sekarang saya tanya ke Pak Gultom. Dengan penjelasan seperti itu. Mana Tuhan yang benar? Tuhan yang dikisahkan oleh Al-Quran atau Tuhan yang dikisahkan oleh Biblos? Itu mic-nya dibuka. Pak Gultom. Intinya Tuhan itu tidak ada menyesal. Kalau yang di Bibel itu. Kalau yang di Bibel itu. Dokter-dokter. Dokter-dokter penerjemah zaman dulu. Atau Nabi-Nabi palsu. Dokter-dokter. Saya buka ya. Bentar. Yaudah saya buka bentar. Kalau Pak Gultom mau buka ya. Bentar. Mana ada Tuhan menyesal? Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Iya, tapi tertulis di dalam Bibelmu seperti itu, Bang Gultom. Makanya ku bilang. Artinya Bibel kamu itu tidak masuk ke akal. Gitu loh, Bang Gultom. Iya. Iya, Pak Gultom. Betul. Ini nih. Bentar, bisa lanjutkan ya. Ketika. Iya, bentar Pak Gultom. Bunuh, doktrin. Ini nih, Pak Gultom. Ini nih, Pak Gultom. Sudah tanya lagi dibacakan Pak Gultom. Ini nih, maaf ya. Ini ya, tuh. Ketika, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Jadi, Tuhan baru melihat kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, setelah Tuhan melihat ini, apa yang terjadi? Maka, menyesallah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia. Ketika Kang Chan merasakan pedasnya cabai. Maka, menyesallah Kang Chan bahwa ia telah memakan cabai. Karena Kang Chan tidak tahu cabai. Maka, menyesallah Tuhan. Ini menyesal Tuhan. Pak Gultom benar. Sebetulnya Pak Gultom benar. Gak mungkin. Gak masuk akal. Gak mungkin Tuhan itu menyesal. Benar itu. Itu standarnya udah benar. Makanya, jangan meyakini Tuhan yang didefinisikan oleh Biblos. Benar itu Pak Gultom. Masih mau meyakini Tuhan yang dikatakan Biblos? Ya, kenapa aku bilang? Itulah doktrin-doktrin tapi dari palsu zaman dulu. Benerjemah-benerjemah zaman dulu. Ngerti gak sih? Kan aku bilang dari dari. Saya gak percaya kalau Tuhan itu menyesal. Tunggu dulu. Jangan cuma kau yang bisa ngomong. Oke, silahkan. Kan itu aku bilang tadi. Saya gak meyakini kalau Tuhan itu menyesal. Masa Tuhan menyesal? Tuhan itu maha tahu. Maha segalanya. Sebelum dia ciptakan. Sudah tahu dia apa yang terjadi. Di hari esok. Ngapain? Pula dia menyesal. Itulah doktrin-doktrin Nabi Dabi zaman dulu. Dan benerjemah-benerjemah zaman dulu. Itulah doktrinnya. Termasuk doktrin yang dibilang. Dengan berakhirnya penyelipan. Maka hukum tau gak dibatalkan. Itu doktrin juga itu. Banyak lagi. Sip. Bagus. Berarti kita mulai. Sekarang kita bergeser pada Tuhan yang ada dalam Quran ya. Kang Chan pertanyakan. Kang Chan apa yang nungguan Pak Gultom ini belum bisa menerima Islam. Dengan kitab sucinya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga sampai detik ini Pak Gultom belum masuk Islam dan berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal pemahaman Pak Gultom tadi ketika ditanya oleh Kang Chan. Sudah Islami banget itu. Lanjut silahkan Kang Chan. Ya udah bener. Pak Gultom ini udah bener. Jadi dia Pak Gultom ini. Dia orang yang mempertahankan akalnya dia. Gak mungkin Tuhan itu menyesal. Itu hanya doktrin. Itu hanya kesalahan. Betul itu. Udah bener itu posisinya. Di waktu yang bersemahan. Kebenaran atau apa ya komitmen terapologika itu harus juga diterapkan. Ketika mengatakan bahwa Tuhan dalam Bilblos itu tidak benar. Dan Tuhan dalam Al-Quran dia mengetahui sesuai dengan standar Pak Gultom. Maka mengetahui, maha kuasa, dan seterusnya lah gitu ya. Dan Tuhan itu dia tidak zolim. Hanya menurunkan utusan pada Bani Israel saja. Nabi Muhammad utusan untuk Pak Gultom. Harusnya tanda ini ditetapkan. Pak Gultom harus menerima. Ya. Tanyakan sama Pak Gultom itu. Apa yang membuat dia masih Kristen? Ingat Pak Gultom. Yesus gak pernah kenal yang namanya Kristen. Dan Yesus gak pernah bawa namanya Kristen. Ya. Harusnya Pak Gultom sudah masuk Islam. Islam. Artinya Islam itu. Islam itu artinya selamat. Berserah diri. Taslim itu. Kata Yesus. Yesus dalam Galatia pasal 4 nomor 4. Dia tunduk. Takluk. Patuh terhadap hukum Torah. Taslim dia. Seperti Pak Gultom. Pak Gultom. Jadi gini. Abaikan definisi Kang Chan. Teman-teman dan lain. Sudah abaikan. Saya hanya ingin berserah diri kepada Tuhan Pencipta Alam. Gitu saja. Itu esensi. Itu takwa itu. Takwa itu. Takwa itu. Kita punya mental disiplin. Ingin melaksanakan. Ini ada Tuhan nih. Ada Tuhan yang benar. Pencipta Langit dan Bumi. Kita yakin itu. Kita ingin sebagai hambanya. Buat Tuhan Pencipta Langit dan Bumi itu. Jika dia memerintah. Saya ingin mengikuti perintahnya. Mentalitas itu. Jika dia itu melarang sesuatu. Saya ingin mengikuti larangan dia. Saya ingin menghindari larangan dia. Itu takwa itu. Dan Pak Gultom ada di posisi itu. Satu-satunya jalan. Agar bisa. 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 Mengekspresikan itu. Dengan Islam. Dengan berserah diri. Dengan bersyahadat. Saya bersaksi. Supaya saya tidak disebut orang munafik. Saya hanya ngomong di hati saja. Buat Tuhan itu satu. Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Jangan hanya di hati. Ucapkan. Kan. Ciri orang munafik. Apa yang di hati dan diucapkan beda. Ucapkan. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Ma'islam itu. Mau Pak Gultom. Sekarang kita bersahadat. Tidak ada yang bisa. Sebelum saya mau. Tidak ada yang bisa. Jangan-jangan. Dia masih. Memyakini. Penembusan dosa. Tidak meyakini Yesus Tuhan. Tapi. Meyakini. Yesus. Sebagai juru selamat. Ini penembusan dosa. Ini jangan-jangan. Gini. Gini loh Bang. Selagi saya tidak mengucapkan teka lima syahadat. Saya belum. Iya. Saya ada memaksakan. Di islam juga kok. Saya tidak memaksakan. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Apakah Bang Gultom masih mempercayai doktrin tentang penebusan dosa? Penebusan dosa? Iya. Dengan matinya Yesus sebagai penebus dosa-dosa Kristen. Itu apakah Bang Gultom mau percaya itu? Tidak. Tidak. Anda percaya seorang utusan Tuhan itu ditelanjangi di arak digantung di tiang terbutuh? Itu kan. Itu bukan apa itu? Apakah Anda percaya seorang utusan Tuhan ditelanjangi di arak digantung di tiang terkutuk? Aku kan tidak mengakui itu sebagai Tuhan. Masa Tuhan bisa ditompak mati? Betul. Kamu tidak mengakui itu. Orang Unitarian juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia tetap mengakui, mengimani Yesus itu sebagai penebus. Penebus mereka. Doktrin mereka di tiang salib. Nah saya tanya sama Bang Gultom. Apakah Bang Gultom percaya utusan Tuhan? Ya utusan Tuhan. Yang dimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya sampai selama-lamanya. Tiba-tiba Anda yakini dia ditelanjangi, di arak, digantung di tiang terbutuh. Apakah Anda meyakini itu? Enggak. Artinya Anda tidak percaya bahwa yang disalibkan itu adalah seorang nabi yang mulia? Enggak. Artinya Anda tidak meyakini adanya penyaliban terhadap Yesus itu? Enggak. Ya bagus, Tuhan. Ya udah, begini Iwan Pilah ya. Sebelum saya sapa ini Pak Sar. Jadi yang taiping-taiping di bawah saudaraku, terutama muslim. Ingat saudara. Yang di atas itu insya Allah. Kita semua punya dasar. Dan antum semua yang di bawah muslim-muslim saya yakin kalian semua punya dasar juga. Jadi tidak ada umat muslim apalagi yang mewakili dari para debater yang memaksa saudara-saudara Kristen untuk masuk Islam. Ingat. Karena apa? Karena podoman hidup kita itu Al-Quran. Allah berfirman la'ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kami selalu berpegang teguh kepada itu semua. Karena apa? Karena ketika teman-teman Kristen masuk Islam, tidak ada manfaatnya bagi kami umat muslim. Tetapi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Bahkan Islam tidak butuh orang-orang Kristen ini masuk Islam. Tidak butuh. Yang butuh kita sebagai manusia butuh Islam. Islam tidak butuh kita. Maka tidak ada satu umat muslim pun yang memaksakan Kristen siapapun itu termasuk Pak Gotom untuk dia memeluk Islam. Hanya kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada dia bahwasannya pemahaman dia itu sudah sama seperti pemahaman Islam. Itu saja sebenarnya. Jadi sekali lagi mohon maaf Yohan Tila. Tolong. Jangan kalian bersuudon terhadap saudara kalian. Terutama sesama muslim. Ya. Kusudon. Berbaik sangka. Tidak ada pemaksaan. Nah disini ada Pak Sar. Pak Sar Rahman. Selamat malam Pak Sar. Selamat malam. Bu, ya saya sedikit kasih poin ya. Sedikit ya. Oh siap. Sebelum ke Pak Sar. Kang Can dulu. Silahkan Kang Can. Sedikit ya. Sebentar. Dulu. Nabi itu. Nabi Muhammad itu. Dia diasuh oleh pamannya tuh. Abu Talib. Dia yang membiayai. Dia yang melindungi. Dan lain-lain. Abu Talib. Tapi sampai akhir hayatnya. Abu Talib itu. Dia membenarkan Nabi Muhammad. Tetapi tidak mengucapkan syahadat. Dia membenarkan. Bahwa Nabi Muhammad itu orang yang menyambung silatulahmi. Orang yang baik. Kata-katanya orang yang. Dia sebelum jadi Nabi. Bahkan. Musuh-musuhnya pun mengenal beliau al-amin. Orang yang dipercaya. Kata-katanya tidak pernah berbohong. Dan seksesian istrinya. Pamannya dan lain-lain. Abu Talib dia pengasuhnya. Makanya dia mengasuh melindungi dia gitu. Ketika Abu Talib menjelang wafat. Nabi apa yang dikatakan? Ya apa man ku. Ya amin. Katanya. Ku la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Katakan itu. Kata Nabi. Itu Nabi Muhammad. Jadi. Setelah tahu. Kalau Abu Yaitu mengurai kebenaran. Tasawur. Lalu kita. Ayo. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau misalnya begini. Kita lihat urgensinya ya. Kalau. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Masuk surga. Saya. Misal gitu ya. Nabi. Mengatakan kepada Abu Talib. Pamanku. Ucapkan la ilaha illallah. Hanya perlu itu saja gitu. Nah. Tapi akhirnya Abu Talib. Karena di. Sekeliling. Itu. Tidak hanya ada Nabi. Tapi ada paman-paman yang lain juga. Ya Abu Talib. Kenapa kau tidak suka agama paman. Agama. Apa? Abdul Muttalib. Agama nenang wayangmu. Terus dicocok. Maka sampai akhir hayatnya Abu Talib belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang dilakukan Nabi adalah. Nabi mengatakan. Ucapkan. Ya paman ku. La ilaha illallah. Mengucapkan itu. Kenapa? Ada konsekuensi di depan. Ini bukan terkait retorika. Diskusi doang. Ini terkait apa yang ada di depan. Bayangkan. Kang Chan itu. Cinta sama Pak Gultom. Sayang. Karena dia diskusi baik. Dia orang baik. Dia bisa. 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 Apa namanya. Memahami dengan baik. Mengantarkan akalnya dengan baik. Ini orang yang bisa. Harus kita cintai. Saya cinta dengan Pak Gultom. Maka saya. Pak Gultom. Ayo. Ucapkan la ilaha illallah. Buat kebaikan kepada Pak Gultom. Kalau sudah mati. Bagaimana nasib kita? Coba. Seperti emotif. Bahkan. Dapat azab juga dia. Paling rendah. Pakai sendal. Di neraka. Yang kena adalah ubun-ubunnya. Sampai ke ubun-ubunnya. Kena itu. Panas. Nah. Nabi Muhammad. Apa kata Allah. Untuk merespon itu. Kata Allah mengatakan. Inna kalatah diman ahbab ta. Ya Muhammad. Kamu tidak bisa memberi psidayah. Petunjuk. Kepada siapa yang kamu cintai. Walakin Allah ya hadimah ya sata. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Karena ada algoritma itu. Maka tidak ada masalah. Kita harus mengatakan. Ayo Pak Gultom. Atas dasar rasa cinta kasih. Ayo. Kalau Pak Gultom sudah meyakini Allah itu Tuhan yang benar. Satu. Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan itu. Ucapkan syadat. Ashadu Allah ilah ilah. Buat kebaikan Pak Gultom. Itu bukan la ikrah. Itu bukan karoha. Itu bukan paksaan itu. Kalau paksaan itu. Dia tahu Tuhan itu bukan manusia. Ditariklah lehernya. Ini Indomie. Datang pulang pergi. Baptis. Culup-culup-culup. Itu paksaan. Ini toshowernya sudah masuk. Bahwa urayanya sudah masuk. Pak Gultom sudah dapat. La ilah 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 beres. Ini gitu Pak Gultom ya. Tapi kalau Pak Gultom mau belum mengucapkan. Tidak masalah. Jadi gini Pak Gultom. Sedikit. Satu menit terakhir. Sebelum ke pasar. Iji ini pasarnya. Ada orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu. Dia di dalam hatinya bilang X. Yang diucapkan adalah Z. Dalam hatinya X. Keluar dari mulut Z. Itu orang munafik itu. Kan sayang. Pak Gultom yang sudah menggunakan akalnya. Harus ada nuansa itu. Tidak bisa. Makanya urgensi diucapkan ada. Muncul di situ. Apa yang diyakini. Bahwa aku meyakini Allah itu satu. Allah itu Tuhan yang benar. Dan meyakini Abiyah Muhammad dan Tuhan Allah. Supaya tidak menjadi orang munafik. Diucapkan. Hatinya sudah membenarkan. Maka alisannya pun harus mengucapkan. Ashadu Allah ilaha illallah. Wah Ashadu Allah Muhammad dan Rasulullah. Pembuktian kalau saya bukan orang munafik. Apa yang saya yakin ini. Itu yang saya komitmen. Itu laki-laki itu. Begitu ya Pak Gultom ya. Nanti Pak Gultom review lagi. Merenung. Di pojokan. Rumah. Sambil padamkan lampu. Istri. Semua. Pergi dulu semua. Pak Gultom. Di pojokan. Merenungkan. Bukan rekaman kang canggih. Itu Pak Gultom ya. Silahkan pesan. Tidak. Tentang. Bukan. Bukan. Sebelum abang ngomong gitu. Sama aku tuh udah banyak kali ngomong sama aku kayak gitu. Tapi. Yang lebih komal tuh banyak kali ngomong sama aku. Bang Blender. Ada Ustaz Tata. Ada banyak kali lah. Ada Bunda Pera. Ada Bang Dalbu. Banyak kali. Cuman. Membuat satu keputusan yang sangat besar. Itu kan. Kalau jadi muarakan. Itu keputusannya sangat besar. Keputusan yang sangat besar. Itu. Perlu dengan pertimbangan. Oke kalau di. Di ini. Di. Betul. Betul. Mantap. Mantap. Di keyakinan saya oke. Tapi bagaimana dengan faktor eksternal. Kan itu. Itu jadi masalah. Faktor eksternal menjadi masalah. Oke. Oke. Pak. Saya ngerti banget posisi Pak Gultom. Tenang. Aman. Bentar. Sebentar ya. Ikwan Pil lah. Bahkan. Saya. Dapat pelajaran. Dari yang namanya Bang Glenn. Dia muallaf tahun 2021. Dia menerima kebenaran Islam tahun 2016. Selama lima tahun. Dia belum bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Pala sudah menerima kebenaran. Apa faktornya. Ini Pak. Pak. Kang Glenn tidak masalah. Karena beliau ini berbicara di pabrik. Sehingga ini pelajaran untuk kita semua. Umat muslimnya. Jadi. Ketika Bang Glenn. 2016. Sudah menerima kebenaran Islam. Tetapi belum bisa mengikratkan dua kalimat syahadat. Karena ada faktor internal ya. Dari keluarga. Karena memang dia itu yang ditakutkan. Karena orang tuanya sangat kaya gitu. Tidak. Takut. Tidak kebagi harta istilahnya. Tetapi. Di 2021. Dia sangat mantap. Sudah tidak takut lagi dengan harta dan lain sebagainya. Sehingga dia memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Alhamdulillah. Kondarullah. Allah memberikan nikmat dia yang lebih. Sekarang dia seorang pengacara. Dan kehidupannya pun. Masya Allah. Dia berbagi kepada mu'alab. Berbagi kepada pakir miskin. Anak yatim dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya maklum Pak Gotoh. Meskipun Allah sudah bisa menerima. Tapi belum bisa berikrar. Itu kami maklumi. Kami paham. Jadi tidak mudah memang. Benar. Ijin ya. Biar berlangsung. Ihwan Tila. Saudaraku. Lanjut. Ini ada Pak Sar. Pak Sar. Selamat malam Pak Sar. Selamat malam. Ya Pak Sar. Begini Pak Sar. Bang Entek tuh di atas ya. Sama Pak Gultom. Ini dari kekeristenan. Tapi beliau tidak mengakui Yesus Tuhan. Tadi sebagaimana yang tadi sudah didengarkan oleh Pak Sar. Dan Pak Sar sama dari kekeristenan. Tetapi masih mengakui Yesus Tuhan. Padahal kitab sucinya sama. Yaitu Bibel. Ya Pak Entek Bibel. Gultom Bibel. Pak Sar juga Bibel. Nah ini. Yang benar itu. Yang mana. Gitu kan. Apakah pemahaman Pak Sar. Atau pemahaman Pak Gultom. Karena kitab sucinya sama. Silahkan Pak Sar. Ditanggapi dulu. Silahkan. Oke. Oke. Karena memang. Karena memang. Kadang-kadang. Belum mempelajari mendalam. Jadi kalau udah dipelajari. Dan minta. Petunjuk dari Tuhan. Nanti. Ruh Allah. akan memberikan. Pak Sar. Saya tidak menerima curhat. Ya. Saya tidak menerima curhat. Langsung aja tanggapannya. Yang benar yang mana. Sesuai dengan Bibel. Karena kitab sucinya sama. Tapi pemahamannya beda. Apalagi dalam konsep ketuhanan. Silahkan. Ditanggapi. Yang benar yang mana. Atau Pak Gultom. Atau Pak Sar. Ya. Saya lah yang benar. Silahkan dipaparkan. Dipaparkan. Nanti disangka sama Pak Entek. Atau Pak Gultom. Ya. Karena. Firman itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu. Menjadi manusia. Yaitu Yesus. Hidup di antara kita. Jadi. Alah Bapak. Alah Firman. Alah Roh. Jadi Allah itu punya. Firman. Kalau dia tidak punya Firman. Dia bukan Allah yang sempurna. Kalau dia tidak punya roh. Juga tidak punya. Tidak Allah yang sempurna. Jadi. Kalau dia punya Firman. Dan punya roh. Itu Allah yang sempurna. Makanya. Ada. Firman nya. Untuk disampaikan kepada. Nabi-Nabi nya. Dan kepada Rasul-Rasul nya. Ada rohnya. Karena dia hidup. Jadi. Kalau dia tidak ada rohnya. Allah itu mati. Jadi. Roh itulah yang. Memberikan naungan kepada semua orang. Memberikan. Menerangkan pikirannya. Jadi tidak buntu. Jadi sebenarnya. Kita perlu belajar. Belajar mendalam. Apa yang kita. Anut itu benar. Pelajari dalam. Dalam-dalam. Dan. Harus. Paling utama kita. Nantara belakang. Agama itu apa. Itu sebenarnya. Tidak membawa agama. Tetapi. Membawa keselamatan. Papa. Jangan kemana-mana. Langsung datanya saja. Biar enak. Nanti disanggah. Pak. Mohon maaf. Bang Abu. Tadi aku nyimak. Ini aku tanya dulu. Pak Antek. Silahkan. Yang terhormat. Selamat malam bang. Semoga. Roh Tuhan. Selalu melindungi. Kita semua ya. Ya. Bapak bawa dari ayat mana Pak. Tadi coba diulangi Pak. Yohanes 1 ayat 14. Ya udah. Ya udah. Yohanes 1 ayat 14. Dia mengatakan apa Pak. Coba dibaca lagi. Firman itu menjadi manusia. Hidup diantara kita. Firman menjadi manusia. Hidupnya terang kita. Artinya disini menceritakan tentang ketuhanan kan. Atau bagaimana Pak. Iya. Dia. Itulah yang disebut. Yesus itu firman. Menjadi manusia. Membahas Yesus. Ini tidak membahas Yesus Pak. Tuhan Yesus tidak dibahas disini. Setuju enggak Pak. Sepakat enggak. Disini ada tertulis enggak. Tentang Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat. 1 sampai 3. Firman itu. Nah usah terbatas-batas. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Disini. Aku bertanya ya. Membahas ayat ini. Sama Bapak yang terhormat. Definisi Tuhan. Buat Bapak itu adalah. Seperti apa definisinya Tuhan ini. Biar kita bisa menaksikan ayat ini Pak. Definisi Tuhannya ini. Bagaimana Tuhan ini. Tuhan itu. Maha kuasa. Maha segalanya. Aku setuju. Kuasa adalah satu ya. Satu. Atau kuasa itu adalah tiga Pak. Atau dua. Atau berapa Pak. Maha segala-galanya. Iya. Aku bertanya. Maha kuasa. Artinya kuasa itu adalah kan dia esakan satu. Aku perjelas atau. Iya. Jadi siap. Seperti ini. Kejadian satu ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Iya. Iya. Aku tahu ayat yang lupa. Kita berdiskusi. Kita berdiskusi. Aku diam. Aku cuma bertanya. Mohon maaf. Ini definisi Tuhan menurut Bapak kan. Sudah Bapak katakan. Dia satu. Satu kan. Definisi Tuhan itu pencipta alam semesta. Iya. Satu. Pencipta alam semesta. Pencipta. Adalah satu kan. Di sini. Ya satu. Iya. Ini kan dalil. Iya. Satu. Pencipta alam semesta. Terus. Bapak mengatakan. Ini adalah Tuhan Yesus. Itu di mana Pak? Kalau ada Alkitabmu. Baca di situ. Di dalam. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Jangan lari dulu Pak. Kalau aku lari ke yang lain. Nanti Bapak. Bilang begini. Kita bahas dulu. Satu dalil dulu. Jangan bahas ke yang lain. Iya. Tadi kan. Tadi kan kamu tanya. Di mana Yesus itu. Supaya jelas. Di situ dikatakan. Di dalam Matius 1 ayat 18. Begini Pak. Begini Pak. Dengan terhormat ya. Bapak Rahman. Ini. Dengan terhormat. Aku mengatakan secara dalil. Iya kan. Bapak yang bacakan. Bukan aku yang bacakan. Di sini. Terus Bapak bilang. Ini Tuhan Yesus. Terus Bapak. Balik lagi. Ke dalil lain. Istilahnya kita selesaikan dulu. Dalil 1 ini. Maksudnya yang. Yohanes 1. Iya. Masa. Bapak gak paham. Tentang dalil yang dibacakan ini. Iya. Di situ dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatunya. Dijadikan oleh dia. Masuk akal gak Pak. Firman itu. Adalah Allah. Dan bersama-sama dengan Allah. Kenapa gak masuk akal. Itu misalnya itu ya Pak. Kalau memang. Kita manusia ini. Manusia terbatas. Mau mengakali Tuhan. Gak bisa. Karena Tuhan itu. Mahadas ya. Coba. Maksudnya. Coba. Kepati rasional lah. Seperti aku berpikir lah. Kok. Kalau firman itu. Tuhan adalah Allah. Kenapa ya. Di sini. Bersama dengan Allah. Bapak membahas tentang yang lain. Makanya bahas dulu yang ini. Kalau bersama-sama dengan Allah ya. Buat aku. Kenapa kalau Allah. Harus menurunkan firman lagi kepada Allah. Kayak gitu. Dan kenal Allah sendiri. Allah Bapak. Allah firman. Allah roh. Aduh Pak. Allah Bapak. Allah firman. Allah roh kudus. Adalah Allah. Ya. Itu sudah aku pelajari. Ini kan aku bertanya. Tentang satu firman ini. Jangan lari ke firman yang lain. Firman itu. Aku pelajari bibel Pak. Iya. Iya. Coba jawab. Jawab pertanyaan aku. Jangan lari ke yang lain. Iya. Pertanyaanmu apa? Ya ampun. Dari puji Tuhan Bapak. Aku bertanya tadi apa Pak? Kamu bilang kan firman. Iya. Coba lagi Pak. Coba lagi. Kita ulang dari awal Pak. Kalau Tuhan. Kita pelan-pelannya Pak. Iya. Pelan-pelannya. Firman. Kalau firman. Itu kata-kata Tuhan. Kalau kita. Kata-kata kita. Kata-kata kita. Keluar dari kita. Iya kan? Jadi. Keluar dari kita. Kata-kata kita itu. Ini kan narasi. Bapak. Aku ikut narasi lah. Iya. Bapak ber narasi. Kata-kata kita lah. Iya. Kata-kata kita itu. Keluar dari kita. Sepakat dulu Pak. Pak. Sepakat dulu Pak. Kita ber narasi tentang kata-kata. Kita tentang Tuhan lah. Tuhan mengeluarkan firman-nya. Arti kita bisa menaksimkan. Kita ber narasi. Tuhan itu bisa menjadi apapun. Kayak gitulah. Iya. Kalau dia Esa Pak. Kan aku bertanya. Dalam. Dalam ini. Yang Esa. Gak mungkin dia. Seperti kita bisa ber narasi. Sedangkan dia. Kalau Esa. Hanyalah satu Pak. Menciptakan. Ini pencipta Pak. Bukan dicipta. Makanya. Aku. Jangan makanya. Jawab dulu Pak. Jangan makanya. Aku gak mau ber narasi. Kita bahas dalil Pak. Kayak gitu. Iya. Kalau. Saya telahkan dalil ini. Kamu gak akan mengerti. Bagaimana aku gak mengerti. Saya telahkan dalil ini. Aku pelajari Pak. Makanya. Dengarkan dulu baik-baik ya. Makanya di dalam. Bagaimana dalil ini Pak. Coba-coba. Supaya biar aku masuk. Akal logika aku Pak. Bapak bisa. Artikan sesungguhnya. Apakah ini firman yang dikatakan. Kayak gitu. Biar aku bisa. Firman ini adalah kebenaran. Aku tahu firman adalah kebenaran. Kayak gitu. Coba Bapak. Lebih spesifik lah. Maksudnya. Lebih terbuka lah. Kita pakai akal sehat. Kayak gitu. Iya. Sudah kasih dulu dia ngomong. Bang Tek. Kasih dulu dia ngomong. Menjelaskan. Iya. Iya. Gini. Biar. Jangan jauh-jauh dulu. Di dalam kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia itu. Serupa gambar dan rupa kita. Kata Tuhan. Jadi di cipta kan pertama sekali Adam. Dia itu mempunyai. Jiwa. Raga. Roh. Itu satu. Tetapi tiga. Tidak bisa dikatakan. Jiwa itu raga. Tidak bisa dikatakan. Raga itu roh. Gak bisa. Tapi. Jiwa. Raga. Roh. Ada tiga. Trinitas di dalam diri kita ini. Demikian juga. Karena Tuhan sudah mencatatkan. Ini terseran Bapak sendiri kan. Bacalah kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia itu. Serupa gambar dan rupa kita. Maka dijadikan. Maka dijadikan Adam itu. Menaksirkan ayat ini seperti apa Pak? Ini tentang tertunggal atau? Teritunggal. Menaksirkan Bapak tertunggal. Makasih banyak Pak. Ini aku dapat pelajaran juga ya. Iya. Iya. Tentang tertunggal. Menggambarkan. Iya kan. Baca 27-nya. Baca 27-nya. Mana ada tertunggal di situ. Ijin, 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 ijin. Begini izin, ijin, 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 ijin. Pak Entek. Nanti kalau Pak Gultom mau ngomong. Gantian. Karena pemahaman Pak Entek sama Pak Gultom sama. Ya. Karena ini pasar yang berbeda sendiri gitu. Padahal kita sucinya sama Bible. Dan untuk saudara muslim. Saya harapkan menjadi hakim yang adil. Jangan berat sebelah ya. Lanjut. Jangan lupa di tap-tap layarnya Bu ya. Membaca dalil kan. Masa dalil ini dengan secara logika kita. Membaca kan. Kita kan tahu membaca. Ditujukan kepada siapa. Artinya apa. Masa harus berputar-putar untuk. Oh ini kayak begini. Ini begini-begini. Artinya kan. Jawabannya ini kan cuma simple saja. Untuk ditanya kayak gitu. Siapa dari Alkitab ini. Nggak usah bernarasi. Siapa tujuannya untuk siapa kayak gitu. Kan paham kita sesama. Artinya oten-oten lah. Makanya baca Bible. Dengan kita. Jangan bernarasi. Jangan berasumsi. Tapi kita mengikuti. Nanti kalau kamu salah ke depan. Tuhan Yesus marah loh. Dia usir. Dia mengusir. Saya tidak pernah salah. Untuk menerangkan kitab ini. Wah tidak pernah salah. Ngeri ini memang. Tidak pernah salah. 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 Kalau bisa aku tepuk tangan ya. Abang Abu ya. Aku bisa bertepuk tangan. Bahwa ini memang sebenarnya yang dikatakan. Tapi Bapak salah untuk secara logika memberitahuakan tentang kebenaran. Kenapa tidak harus benar tentang kebenaran. Tentang yang mengatakan ini. Tidak usah lah. Biar putar-putar ini. Aku Pak baca Bible Pak. Demi Tuhan. Pak aku ini belajar Bible Pak. Aku belajar Bible. Aku percaya. Iya. Belajar Purman juga. Kalau kita Pak. Ya begini ya. Kalau kita ini. Di dalam Bible ini Pak. Kita mengikuti ajaran dari Tuhan. Tuhan yang sebenarnya yang esakan. Yang mana dalam. Bapak katakan. Cuma kan Bapak. Ya ampun Pak. Cuma. Ya. Semoga kita disini bisa dapat. Kayak bagaimana lah. Itulah yang saya katakan tadi. Esa itu kan satu. Saya satu. Tidak ada dua saya. Tetapi di dalam diri. Diri aku ini ada tiga. Jiwa. Raga. Bagaimana esa itu bisa menjadi tiga Pak. Cuma Bapak berpikir Pak. Ini kan aku. Bapak ini adalah orang tua aku. Aku adalah anak. Iya kan. Bagaimana. Aku dan kamu ini bisa bersatu. Jangan berpikir mana-mana. Kalau kamu dikerti tentang Trinitas. Kita bisa menjadi satu enggak Pak. Dalam dunia ini kita anak dan Bapak. Kalau kamu dengan saya. Sudah kamu tiga. Aku tiga. Enggak masuk. Terus ya. Tetap. Aku kesalah. Kamu kan tiga. Di dalam dirimu itu ada tiga. Jiwamu. Regamu. Rohmu. Saya juga seperti itu. Enggak bisa dipersatukan. Tetapi kalau Allah itu. Allah Bapak. Ada firmannya. Ada rohnya. Satu. Iya. Tetapi. Buat Bapak ini firman itu apa Pak. Firman ini adalah apa Pak. Hikmat Allah. Nikmat. Nikmat Allah. Bukannya. Firman ini. Jadi kalau tidak ada hikmatnya. Dia tidak ada katakanannya. Di gereja mana Pak. Baru aku tahu juga ini. Dengar ini kayak gini. Saya. Kalau aku dari gereja ini. Kalau firman adalah penyampai. Iya. Iya mungkin. Untuk Trinitas. Hanya sebuah tersisa. Ini adalah penyampai. Dari Bapak Allah. Bapak Allah. Baru ini firman ini adalah roh. Yang menyampaikan firman. Kok beda ya Pak. Nah jadi kalau ada. Nah Sar kamu tadi mengklaim. Kamu paham Bible. Tidak ada yang tidak paham dari Bible. Kok kenapa ini. Anda saat ini kalah bernarasi dengan Pak Ken. Cuman izin ya Pak Ken. Ini Pak Gulton dulu barangkali ingin. Kita diajarkan dalam gereja itu tertunggal kayak gitu. Artinya tidak tunggal. Bukan bernarasi tapi. Jadi dia mengklaim doang. Dia mengklaim doang. Pak Ken dia mengklaim doang. Padahal aslinya dia tidak paham. Cuman begini Pak Gulton. Barangkali mau masuk Pak Gulton. Ya Bang. Oh siap. Barangkali mau masuk ini mungkin gantian sama Pak Ken. Oke. Oke Pak Ken diam dulu ya. Mute dulu. Aku diam. Aku mute lagi ya. Aku dengar lagi. Mute dulu. Jadi gini. Karena Pak Gulton sama Pak Ken ini pemahamannya sama. Menganggap Yesus utusan. Jadi diganti dulu ini Pak Ken sama Pak Gulton. Padahal pun Sar ini kan masih menganggap Yesus Tuhan. Padahal kitabnya sama Bible gitu. Lanjut Pak Gulton. Oke jadi yang masalah konsep tertunggal tadi ya. Masalah konsep tertunggal. Sampai sekarang saya nggak bisa memahami konsep tertunggal. Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang itu. Jadi saya menganggap. Saya menganggap kalau tertunggal ini hanya sebuah doktrin atau ajaran Nabi-Nabi palsu di zaman dulu. Begitu. Kalau masalah Yesus itu sebagai Tuhan. Saya belum dapat. Dimana sih yang tertulis kalau Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan itu banyak kali ayatnya. Banyak kali. Mungkin ada satu dua. Yang satu dua ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi artinya itu. Yesus itu. Dia mengatakan seperti itu. Karena dia itu membawa ajaran yang dikasih oleh Bapak. Oleh Tuhan itu sendiri. Makanya ada tertulis itu. Aku dan Bapak adalah satu. Artinya satu ajaran. Satu ajaran. Ajaran yang dibawa dia itu. Adalah ajaran oleh dari Tuhan. Dari Bapaknya sendiri. Jadi saya belum ada. Ada. Belum mendapat saya. Kenapa itu orang-orang Kristen sekarang mengatakan kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan. Itu. Itu aja yang mau kubilang Pak Sar. Sebenarnya sih banyak yang mau saya bilang. Tapi kayaknya gak sebuah waktu. Dan kawan-kawan disini nanti pada bosan dengan masanya. Siap Pak Gotom. Terima kasih. Jadi memang. Mungkin sedikit-sedikit dulu. Biar dia pahami. Nanti bisa ditambahkan ya. Tapi Pak Sar ini tenggelam. Kayaknya mulai terguncang. Sar. Ada apa denganmu Sar? Pegangan yang kuat Sar. Kalau dari Pak Gotom. Aku sepakat. Sepakat tentang firman Tuhan mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Tapi bukan untuk satu untuk menjelma ya. Tetapi ajaran. Bapak mengajarkan satu. Kepada Rasulnya. Kepada Nabi yang diturunkan. Mengatakan itu. Mengajarkan apa yang. Ajaran yang sebenarnya yang diajarkan kayak gitu. Itu kalau aku berpikir. Bukan Bapak dan aku adalah satu. Bapak itu menjelma mamat. Memasuki ragaku. Itu kan teritunggal dalam situ. Makanya disini. Oke gini. Tuh Pak Sar udah kembali ya. Ijin-ijin Pak Ken. Biar ditangkapi dulu sama Pak Sar. Pak Ken mute dulu ya. Nyima dulu. Untuk Oten-Oten yang ada di bawah. Yang masih meyakini Yesus Tuhan. Coba Banten-Oten yang ada di bawah. Yang masih meyakini Yesus Tuhan. Coba Banten-Oten yang ada di bawah. Waduh kenapa Pak Sar. Kok jadi doubling Pak Sar. Silahkan Pak Sar. Saya mute. Silahkan ditangkapi. Apa yang berhasil Pak Gultom katakan. Silahkan. Sar. Sar. Silahkan Sar. Oke. Sar. Silahkan Sar. Iya. Oke. Sar. Silahkan Sar. Iya. Sar. Jangan sambil di ini. Jangan sambil di charge HP-nya. Atau itu headset-nya. Doubling. Doubling. Coba-coba diperbaiki. Silahkan dibuka. Coba. Masih doubling. Aman. Lanjut. Masih doubling. Aman. Lanjut. Masih doubling. Masih doubling. Masih doubling. Sar. Aman. Lanjut. Aduh. Ada apa ini kok jadi gini. Sar. Kau. Nah. Aduh. Hancur-hancur. Naik lagi pasar. Kena mental memang benar ini. Jadi doubling ya. Oten-oten. Yang masih menuhankan Yesus. Naik sini. Silahkan. Bang. Bang. Aku mohon maaf sebelumnya. Boleh gak bertanya. Mempelajar. Aku kan mempelajar Al-Quran kan bang. Bisa gak aku bertanya tentang Al-Quran kalau tidak menyinggung lah. Mohon maaf. Boleh. 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 Pak Santo. Silahkan. 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 Silahkan Pak Santo kalau mau bertanya silahkan. Silahkan. Pertanyaan di dalam Al-Quran apakah roh, nyawa, dan darah itu di dalam Al-Quran itu? Darah itu di dalam Al-Quran itunya. Bisa pahami gak? Ulangi lagi pertanyaannya yang jelas Pak Aken. Misalnya begini kan darah, roh, dan nyawa. Apakah di dalam Al-Quran itu, roh itu apa? Nyawa kita akan mempunyai nyawa. Itu apa nyawa apa kita yang sekarang kita jalani? Pertanyaannya, silahkan. Pertanyaannya gimana usia Pak Gultom? Terima kasih. Sehat-sehat Pak Gultom. Oke bang. Silahkan Pak Pantek. Gimana pertanyaannya diulang yang jelas? Silahkan. Pantek, monitor. Aduh, ada apa ini ya? Kok doubling semua? Astagfirullah. Silahkan Pantek. Dibuka mute-nya Pak. Pak Aken. Silahkan Pak Aken. Ada apa ini ya? Teman-teman yang di bawah suara saya jelas tidak? Ihwan Pila. Jelas Bu ya, jelas. Jelas. Oh iya, sukron-sukron. Silahkan Pak Aken. Dibuka mute-nya Pak. Aku nidu ke Bennett. Iya, Pak mohon maaf. Kenapa dari tadi aku ngomong kok nggak apa? Bisa didengar. Ada ini, ada suara nggak Pak? Iya lah, orang antum di mute kok. Diri mau di mute. Ya udah Pak, lanjut. Ini juga ada teman aku yang mungkin agak goblok lah. Dia masih Kristen juga. Sama-sama Oten lah. Dia juga mau bertanya. Suruh aja. Suruh aja tanya temenmu itu. Suruh aja tanya. Tanya apa aja gitu? Halo Bang Abu ya. Namaku Glenn Manopo. Pak Glenn, selamat malam Pak Glenn gimana Pak Glenn, silahkan. Iya, saya mau bertanya. Bagaimana hubungan hubungan tentang nyawa dan darah, Bang? Lebih spesifik. Hukuman nyawa dan darah maksudnya? Maksudnya contoh ayam. Ayam mati tanpa kita sembeli. Ayam itu mati setengah jam tanpa kita sembeli. Setelah itu, kita sembeli, oh kok sudah tidak ada darahnya. Kemana darahnya? Yang jadi pertanyaan saya, hubungan antara nyawa dan darah ini bagaimana, Bang? Siap Pak, siap. Mute Pak. Saya menjawab dulu. Bisa pahami pertanyaan saya? Iya, iya, iya. Saya bisa paham. Iya, iya. Terima kasih Bang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya Ikhwan Fillah. Saya langsung menjawab dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi di luar ini. Jadi agak noise ya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimats alaikumul mayta tuwaddamu walahmul khinziri wa ma'uhillabihi lighairillah. Alayah sadaqallahu an'atimu allahu an'am bihakibatil murad. Itu di dalam surah Al-Ma'idah ya. Intinya begini Pak. Hurrimats diharamkan alaikum kepada kalian. Apa al-maytatu bangkai? Jadi jelas ayat Al-Quran mengatakan bangkai itu diharamkan oleh Allah sehingga dilarang untuk dimakan. Nah terus yang jadi pertanyaan bangkai itu apa? Bangkai itu sesuatu hewan yang bernyawa binatang yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai namanya. Terus apalagi? Nah hewan yang mati disembelih cuman tidak menggunakan nama Allah. Jadi mohon maaf, mohon maaf, pemahaman Islam untuk para Kristen ini karena belum beriman kepada Allah. Sehingga apapun makanannya meskipun seperti ayam ataupun domba itu halal. Cuman ketika disembelih tanpa menggunakan nama Allah itu tetap menjadi haram karena bangkai termasuknya. Nah jadi pemahaman Islam seperti itu Bapak. Sehingga apa? Sehingga kenapa sekarang ketika manusia sudah meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia harus bersahadat dan masuk Islam supaya apapun yang dia lakukan itu menjadi halal. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran Orang-orang yang beriman masuklah kalian kepada agama Islam itu secara menyeluruh. Jangan sebahagian. Jadi kuncinya ada di dua kalimah syahadat. Nanti ketika dia sudah mengucapkan maka apapun yang dia lakukan itu menjadi kebaikan dan menjadi nilai ibadah. Dan sesuatu yang haram pun nanti bisa menjadi halal. Karena apapun binatangnya meskipun yang halal seperti ayam ketika disembelih tanpa menggunakan nama Allah itu jadi bangkai. Itu yang pertama ya hukum bangkai itu haram di dalam Al-Quran. Bahkan Allah langsung berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Untuk masalah roh tadi bertanya roh Pak Glenn bertanya roh enggak tadi? Mohon maaf. Iya 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 karena di dalam hewan kan ada juga kan roh kayak gitu. Kan malu kan hidup itu. Iya iya iya. Hidup itu berarti karena ada roh itu. Saya sepakat itu. Saya sepakat. Nah untuk masalah roh begini. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ketika ada yang bertanya kepada kamu Muhammad masalah roh. Ucapkan jawab. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Urusan Allah. Jadi kita di dalam Islam mempunyai pemahaman bahwa kehidupan semua makhluk, manusia, binatang, semuanya itu diurus oleh Allah. Diatur oleh Allah. Dikuasai oleh Allah. Nah itu seperti itu Pak. Jadi roh itu urusan Allah. Jadi kita sama sebenarnya kalau pemahaman Islam itu enggak ada beda. Ruhnya kami, ruhnya Yesus, ruhnya Nabi Muhammad. Sama dari Allah gitu. Cuman ada sedikit perbedaan. Karena memang ini Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad ini merupakan utusan Allah penyampai firman para kekasih Allah. Maka mereka dijaga, diraksa oleh Allah dari kemahsiatan. Sehingga apa? Yang mereka lakukan itu semuanya bimbingan dari Allah melalui wahyu. Beda dengan kita. Kalau kita manusia yang banyak dosa, yang banyak salah. Gitu kan. Oleh karena itu dianjurkan untuk bertobat. Meminta ampun kepada Allah. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya penebusan dosa. Bahkan kalau lari ke Bible juga. Itu sebenarnya Yesus mengajarkan bahwa ketika bersalah kita itu langsung bertobat. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Tidak ada yang namanya konsep penebusan dosa Pak. Itu hanya doktrin dan dogma. Seperti itu Pak. Lanjut. Ini kan maksudnya pertanyaan aku begini kan. Mempelajari juga Islam ini. Karena Islam juga kan mengajarkan. Kalau memang itu seperti itu kan. Aku masih mempelajari lah. Karena di Bible kan tidak ada. Mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sendiri. Kayak gitu. Tidak ada penebusan kayak gitu. Makanya itu inti dari pertanyaan aku ini. Biarkan kita bisa memahami. Terus Pak begini Pak. Tapi Pak Glenn bisa dipahami gak penjelasan dari saya? Mohon maaf. Begini Bang Glenn bertanya kan begini kan. Kalau di dalam Islam itu artinya kalau disembeli sudah tidak ada darah artinya haram kan? Kalau tidak ada darah disembeli bangkai berarti Pak. Tadi termasuknya bangkai. Termasuknya bangkai tadi. Iya sudah bangkai sudah apa artinya kalau dikonsumsi itu adalah haram kayak gitulah di. Beda kan kalau di Kristen itu kalau kita memakan apa yang masih kalau belum busuk yaudah bisa dimakan lah kayak gitu. Ya jangan bicara Kristen Pak. Karena Kristen itu kan semuanya bisa dimakan. Jadi kalau di Kristen gak ada aturan-aturan kayak gitu. Makanya tentang Islam. Kalau kita di Kristen kan apapun saja bisa dimakan kayak gitu. Jadi itu cuma pertanyaan simpel saja. Kayak gitu biar yang disini juga bisa mengetahui mana yang haram mana yang tidak kayak gitu. Ya kalau menurut ilmu dokter Pak ya. Bangkai atau hewan mati yang tidak disembeli ya. Yang darahnya tidak keluar ya. Yang menggumpal ya. Menggumpal di dalam itu mengendap. Di dalam otot-otot saraf hewan ya. Dan akhirnya menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme. Atau apa nah. Atau virus-virus kuman gitu ya. Nah itu berbahaya untuk dikonsumsi. Itu kalau menurut ini. Uji kedokteran gitu. Islam tentang roh tentang hewan. Iya. Artinya hanya Allah yang tahu tentang roh itu. Lalu pengertian roh menurut pengabunya bagaimana Bang? Bagaimana Bang? Tertanya enggak sebentar. Tadi. Gimana Pak Glenn? Gimana Pak Glenn? Morgan bentar ya. Jangan ngomong dulu. Nanti saya sapa aman. Ini kayak Pak Deni nih. Santai dulu. Gimana Pak Glenn? Ulangi lagi. Menurut Bang Aboya pengertian roh menurut Boya. Bagaimana pengertian roh itu? Pengertian roh apa? Pengertian roh. Menurut Bang Aboya roh. Pengertian roh bunda roh. Roh. Menurut Abuya pengertian roh itu seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Iya. Masya Allah. Simple Islam itu Pak. Simple Islam itu. Ketika Allah berfirman. Kenapa besar sekali mukanya? Di dalam surat Al-Fatihah. Ustaz mundur sedikit. Ustaz mundur sedikit lubang hidungnya besar kali. Kenapa? Terdekat. Iya lanjut. Begini Pak. Supaya terdengar. Yang penting. Begini Pak Glenn dengarkan ya. Di Islam itu simple Pak. Di Islam itu simple. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Yang menciptakan alam. Itu wajahnya yang terlalu deket Bu. Kasian di bawah. Tidak apa. Tidak apa-apa. Yang penting suaranya ke dengar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus dipotong dulu. Lanjut. Iya. Begini Pak Glenn. Pak Glenn di mute dulu biar enak ya. Iya. Jadi tadi saya sudah bilang. Saya ketika Anda bertanya. Pasti saya menjawab. Apa yang tertulis di Quran. Ataupun di hadis gitu kan. Tetapi tadi. Saya memberikan jawaban. Semuanya ada di Quran. Nah ketika Allah berfirman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Yang menciptakan seluruh alam. Nah apa itu alam itu. Alam itu. Di Islam ada definisi. Yang namanya alam itu masih wawlah. Perkara selain Allah itu namanya alam. Nah maka. Semuanya yang diciptakan oleh Allah itu alam. Dan Allah lah pencipta alam semesta. Sehingga apa. Sehingga. Semua selain Allah itu adalah ciptaan. Termasuk roh. Roh itu adalah ciptaan Allah. Jadi semuanya bukan hanya roh. Berarti selain Allah. Semuanya ciptaan. Termasuk iblis gitu. Nah sedangkan ada agama. Yang mengklaim dia agama benar. Ya bahkan mengklaim Tuhan yang maha kuasa. Tetapi faktanya. Iblis tidak diciptakan. Bahkan. Dia bilang. Tuhan kami menciptakan kebaikan. Tidak menciptakan kejelekan. Nah. Mana maha kuasanya Tuhan. Bahkan. Kalau kita lihat dari ajaran pagan Pak. Ketika mengklaim. Suatu agama. Atau ajaran. Yang mengatakan Tuhan yang hanya menciptakan kebaikan. Coba Bapak. Per dalam. Ilmu tentang ajaran pagan. Itu justru. Ajaran-ajaran pagan seperti itu. Jadi ada Tuhan lain nanti yang menciptakan kejelekan. Jadi seperti itu Pak. Jadi bukan hanya roh. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Seperti itu. Wallahu'alam. Bisa. Lanjut. Bisa bertanya enggak Pak Wolf. Bentar Morgan. Bentar. Satu-satu dulu. Ini Pak Glenn dulu ya. Diselesaikan. Sabar Pak Morgan. Sabar. Sabar pelan-pelan. Menurut Bang. Terima kasih Bang. Bang Abuya. Sekarang ilusi itu menurut Bang Abuya. Menurut Bang Abuya. Pengertian ilusi apa Bang? Ilusi. Apa yang mau ditanyakan tentang ilusi oleh Pak Glenn? Ya. Menurut Bang Abuya. Pengertian dari ilusi itu apa menurut Bang Abuya? Iya. Ilusi itu kayak hayalan kan? Oh hayalan. Oh iya. Iya. Hayalan begitu. Oke. Menurut Bang Abuya. Zat itu pengertian dari zat apa Bang? Nah. Seperti ini Pak. Zat bukan zat ya. Kalau nanti berbicara zat itu. Nanti ada zat cair, zat padat, dan lain sebagainya. Tetapi bukan zat. Tapi zat. Zat gitu. Iya. D-Z-A-T gitu. Kalau tulisan Sundanya. Kalau bahasa Arabnya pakai zal. Zat gitu. Nah itu. Jadi begini Pak. Tuhan pencipta alam semesta itu dia memperkenalkan dengan nama-namanya. Yang mana berita ini disampaikan oleh para utusan. Karena apa? Karena awal agama itu adalah ma'rifatullah. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang pertama kali diajarkan oleh para nabi dan para rasul itu mengenalkan Tuhan. Pencipta alam semesta. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenalkan Allah. Dan di sana ketika bertanya. Ada berapa Tuhanmu? Semua muslim dari timur ke barat semuanya ditanya. Ada satu. Siapa namanya Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa itu Allah? Allah itu adalah Zat yang wajib adanya. Nah terus. Kita sebagai ciptaan. Sama kita juga. Seperti halnya. Yang diciptakan oleh Allah. Cuman. Kita adanya kita manusia itu diadakan oleh Allah. Tetap kalau Allah ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan Allah akan tetap ada meskipun kata tiada sudah tidak ada. Jadi adanya Allah tidak bergantung kepada kita. Beda dengan kita makhluk manusia. Adanya kita karena bergantung kepada Allah yang pencipta. Ketika kita diciptakan ada. Ketika tidak ya tidak ada. Nah Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan akan tetap ada meskipun kata tiada sudah tidak ada. Nah maka itulah cara memahami. Cara mengenal Tuhan pencipta alam semesta. Yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Mengenalkan Tuhan. Ya mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dan mereka mengajarkan Tuhan yang tidak terlihat. Dan suaranya tidak bisa didengar. Itu ajaran para nabi. Ajaran Samawi. Ketika ada agama yang mengajarkan bahwa Tuhan bisa dilihat. Tuhan bisa didengar suaranya. Bisa dirabah dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran Pagan Pak. Lanjut. Oke gantian dulu. Iya Bang Abu ya. Ini pertanyaan. Bentar Pak Morgan sabar sabar satu-satu. Lanjut. Iya lanjut Bang Abu ya. Bang Abu ya. Tuhan Abu ya siapa sih namanya? Bukan hanya Tuhan saya. Tuhan umat muslim sama. Ketika ditanya namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Oh iya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu diazat? Atau ilusi atau roh? Silakan Bang Abu ya. Nah itu dia Pak. Itu dia. Jadi memang gini Pak ya. Muslim itu konsisten dengan kitab sucinya. Apa yang diberitakan di dalam kitab suci. Yang disampaikan melalui utusan. Yaitu Nabi Muhammad. Karena kitab suci tersebut merupakan mujizat untuk Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita lari ke belakang ke Injil ataupun Torah. Kitab sucinya orang-orang Yahudi atau Israel. Bani Israel. Mereka itu Nabi dan utusan tersebut. Musa ataupun Yesus itu mengenalkan Tuhan yang tidak terlihat. Nah sekarang yang Bapak pertanyakan. Tadi mohon maaf. Apa Pak? Disini agak noise. Mohon maaf. Bagaimana Pak? Tadi yang dipertanyakan apa? Mohon maaf. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu zat? Atau ilusi? Atau roh? Silakan. Nah itu dia Pak. Itu dia. Ketika Al-Quran berbicara seperti ini Pak. Laisa kamislihi syai'un. Ini semua muslim sudah paham. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang mampu menghayal. Mengilusikan Allah sendiri. Itu tidak termasuk Laisa kamislihi. Karena sesuatu yang bisa dihayal. Yang bisa diilusikan. Itu cenderung kepada sesuatu yang terlihat. Atau yang terbayang. Dan Allah sendiri tidak bisa diduga-duga oleh pemikiran kita. Intinya apa? Intinya itu Tuhan beda dengan ciptaan. Pencipta beda dengan ciptaan. Jadi tidak ada yang setara. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu Pak. Di Islam. Rasulullah mengingatkan kepada kita. Berfikirlah kalian terhadap mahluk Allah. Supaya kalian mengingat. Mengakui kebesaran Allah. Ciptaannya sudah luar biasa. Misalkan Allah menciptakan matahari. Masya Allah. Ini ciptaan Tuhan. Sudah luar biasa ciptaannya saja. Apalagi sang penciptanya. Jadi kita disuruh berpikir ciptaan. Supaya kita mengingat sang pencipta. Kita dilarang oleh Rasulullah. Walatatatafakaru fidatillah. Jangan berpikir tentang dat Allah. Jadi akal kita yang terbatas. Tidak mampu memikirkan dat Allah seperti apa. Intinya Allah sudah menjelaskan. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan mustahil sama. Karena apa? Karena Allah itu maha kuasa. Sedangkan ciptaannya tidak maha kuasa. Allah maha besar. Kita ciptaannya tidak maha besar. Allah maha suci. Kita ciptaannya tidak maha suci. Intinya seperti itu. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang. Untuk memahamkan kita sebagai muslim. Jangan melampaui batas. Tentang dat Allah. Karena otak kita akal kita terbatas. Tapi ingat. Muslim akan bertemu dengan Allah nanti di surga. Sesuai dengan firman Allah. Di dalam surah Al-Kahfi. Famankana yarjuliqa'arrabbihi fal ya'mal amadang solih awala yusyrik mibadati rabbihi ahadah. Berang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di surga. Maka beramal soleh dan jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menjadi orang kafir. Wallahualam. Seperti itu pak. Iya. Saya belum terlalu jelas tentang roh bang. Boleh terangkan sedikit saja bang. Bang Abu ya. Tentang roh ini bang. Tentang roh. Tentang roh gitu. Iya. Jadi intinya gini pak. Kita malam hari ini. Iya. Intinya gini. Roh itu adalah ciptaan Allah. Dan roh itu yang bisa menghidupkan jasad manusia. Atau jasad hewan. Itu karena ada roh. Sehingga ketika yang namanya mati. Itu khurujurruh anil badan. Keluarnya roh dari badan itu mati. Sehingga. Yang bisa menghidupkan kita itu adalah roh. Nah roh ini ciptaan Allah. Jadi roh ciptaan Allah. Jasad kita pun ciptaan Allah. Cuman ketika roh terpisah dari jasad mati namanya. Maka apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad. Masalah roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Kata Allah. Jawablah roh itu urusan Tuhan. Intinya apa? Intinya kehidupan kita itu diurus oleh Allah. Itu maha kuasanya Tuhan kami. Jadi Tuhan kami mengurus semua ciptaannya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Semuanya ciptaan. Allah urus semuanya. Bahkan di dalam hadis sendiri. Ketika ada misalkan daun yang sudah kering di pohon. Terus dia jatuh ke bawah. Itu tidak terlepas dari aturan Allah. Kudrat irodat Allah. Kehendak Allah. Seperti itu di dalam Islam itu. Jadi kita semua diurus oleh Allah. Nah itu pengertian ruh ya. Jadi intinya ruh itu ciptaan. Ruh itu ciptaan sudah. Clear. Terima kasih Bang Abu ya. Terima kasih banyak banget. Saya masih pelajar. Bang siap orang siap Pak Antek. Pak Morgan sabar Pak. Kenapa Anda kok nggak sabar orangnya? Ada apa dengan Pak Morgan ini? Saya tadi ya tergibat. Ijin, ijin Pak. Ijin, ijin. Saya sapa dulu Pak Morgan. Dulu tentang pernyateman aku yang Oten ini juga sesama Oten kan kita ini dia. Tapi bertanya tentang Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu dia tidak memahami. Tetapi dia bertanya. Makanya aku kalau dengan dia berdiskusi tentang Bibel. Dia kalah kan. Terus dia mau bertanya tentang Al-Quran. Mana bisa aku pahami Al-Quran. Kayak gitu. Terus abang sudah menjelaskan tentang dalil. Tentang apa semuanya. Sudah dikatakan. Tetapi dia bilang. Aku akan mempelajari. Bang. Kalau menurut abang Oten-Oten kayak gini. Bang. Seperti dia ini. Walaupun ya. Untuk mempelajari Al-Quran. Pasti tidak masuk akal lah bang. Iya. Pak Antek. Untuk urusan seperti itu. Lihatlah diri abang dulu sendiri nanti ya. Iya. Aku pahami. Tentang diri. Lihatlah diri kita sendiri dulu. Karena bertanya tentang kitab orang lain. Iya ini Pak Morgan ini apa nih. Ngebut banget ini. Ada apa Pak Morgan? Mau bertanya saya. Ya. Tadi Abu yang ngomong. Tidak ada penembusan dosa. Di muslim ya. Begini Pak Morgan. Ijin sebentar Pak. Saya potong. Begini dulu Pak. Sebelum Anda bertanya. Karena disini ada Pak Antek. Dia dari Kristen. Sama kitab sucinya sama Pak Morgan. Yaitu Biblos. Tetapi. Pemahaman Pak Antek. Dia meyakini Yesus bukan Tuhan. Dia itu hanya utusan. Kata Pak Antek ini. Nah sekarang Morgan. Morgan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Padahal kitab sucinya sama. Sebenarnya yang benar ini pemahaman siapa. Ketika kita kembali kepada Biblos. Ya. Saya mau bertanya yang saudara sampaikan. Penebusan dosa. Kenapa di hadis 4971 mengatakan bahwa nanti ada sekelompok umat Islam di hari kiamat yang dosa. Sudah paham Pak saya hadis itu sudah hafal Pak. Bahwa kita akan mengatakan bahwa ada Pak di hadis itu Pak. Aku tahu keberatan Pak. Bapak ini menceritakan tentang tentang umat Islam tertulis dalam hadis itu. Misalnya tertulis jelas ada nggak umat Islam di situ. Coba Pak jelaskan. Tahu nggak hadis itu apa bunyinya? Ini dulu Pak Pantek silahkan Pak. Ini kelirkan dulu ya. Anda sesama Kristen. Yang benar itu siapa? Jadi konsili dulu. Silahkan Pak Pantek silahkan. Dia menyatakan di hadis tertulis. Dosanya umat Islam. Segede gunung akan ditimpakan kepada Yahudi dan Inasrani. Apa salahnya orang Kristen sama Yahudi? Bisa nggak Pak? Apa? Abang Abu yang kuatkan suaranya biar bisa dengar jelas. Nah kecil banget. Silahkan Pak Ken selesaikan dulu sama Pak Morgan. Tentang konsep ketuhanan Anda sesama Kristen. Apa salahnya? Dosanya Kristen sama Yahudi. Dari mana Pak? Mengatakan tadi tentang Miguel mengatakan jelas tentang umat Islam tertulis jelas. Tentang ISLAM. Islam. Kayak gitu. Apanya kamu? Ken ini apa? Orang bertanya kamu yang nyahut. Nggak. Kita sesama kita bertanya. Aku baca Bibel Pak. Kok Bibel? Saya bilang hadis 4971. Kamu lebih baik. Fahami dulu Biblemu. Yang bahasa Indonesia itu. Semua Muslim udah tahu tentang pertanyaan itu. Karena berapa oten. Berapa ribu kali menerima itu. Ya lanjut. Orang Islam. Pak mengutip hadis. Hadis dari mana Pak? Coba aku buka Bibel Pak. Hadis dari mana tentang Bibel mengatakan seperti itu. Aku buka Bibel Pak. Mohon maaf penceraannya. Biar aku bisa mengetahui tentang perkataan Bapak sendiri. Hadis Muslim udah saya bilang. Hadis Muslim. Kita berbicara Bibel Pak. Bukan berbicara Al-Quran. Bapak bisa menafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak Pak. Aku saya ber... Ngomong Al-Quran. Saya bermata-mata. Saya bertanya apa yang di hadis. Kok kamu bilang menafsirkan. Kamu diam dulu. Ada hakmu bertanya. Ada hak saya. Jangan mulukmu. Oh ya udah lanjut. Kalau Bapak bertanya-tanya Al-Quran. Aku serahkan kepada abang-abang disini. Tapi kalau bercerita Bibel. Aku sanggupi perkataan Bapak. Saya bukan bertanya ke kamu. Saya bertanya ke Abuya. Mulukmu ini juga. Oh ya udah. Silahkan. Mohon maaf ya. Kalau aku sudah lancam. Iya. Iya. Saya akan bertanya ke Abuya. Tadi katanya tidak ada penembusan dosa di Muslim. Saya bertanya tentang hadis Muslim 4971. Yang mengatakan akan ada sekelompok orang Muslim. Yang dosanya segeda gunung akan ditimpakan kepada kaum Nasrani. Dan kaum Yahudi. Apa salah kaum Yahudi dan kaum Nasrani di hari kiamat. Sampai dosanya orang Muslim yang segeda gunung ditimpakan ke mereka. Oke. Itu pertanyaan saya. Siap. Saya jawab ya. Tapi Anda mute. Anda mute. Jadi. Menebusan dosa. Anda mute. Anda bertanya kok Anda jawab sendiri. Orang gila. Kalau bertanya mute. Saya jawab. Eh gimana nih. Catain-catain ini. Wah ini orang kesurupan. Ya jawablah. Bentar-bentar kau gak bisa diskusi. Saya jawab dulu. Saya turunkan dulu. Nanti naik lagi. Eh. Coten kok gak jelas kau. Begini ya. Kalau itu. Itu kalau kesurupan turunin aja. Benar-benar Pak Deni sepakat saya. Karena orang-orang kayak gitu di bawah. Dia kejang-kejang. Naik ke atas mencret-mencret. Kagak bisa diskusi. Terus rocos aja. Bertanya tapi jawab sendiri. Gimana? Mau jawab. Dia ngomong terus. Mohon maaf Bang Abuya. Ini aku sesama. Ini aku malu loh. Kalau kayak gini naik di komal Islam. Tentang bercerita tentang Al-Quran. Tetapi tidak bisa. Baca kayak gitu. Sedangkan kita sendiri aja. Udah bodoh kayak gitu. Iya. Pantek. Iya wajar. Anda karena sudah mulai waras Pantek. Jadi agak malu. Kalau Aten gak tau malu. Iya begini. Mohon maaf saya jawab dulu ya. Jadi begini. Ikhwan Fillah. Ya Ikhwan Fillah. Kita sebagai muslim. Masalah dosa. Masalah perintah. Dan masalah larangan. Jadi kita tarik ulur-ulur dari belakang. Kenapa harus ada dosa? Karena ada larangan. Kenapa harus ada pahala? Karena ada perintah. Terus kenapa Allah memberikan perintah dan larangan? Karena kita diberikan akal. Bisa membedakan mana yang baik. Mana yang buruk. Mana yang hak. Mana yang batil. Jadi perintah dan larangan itu. Dosa dan pahala itu hanya ada di dunia. Sehingga muslim dunia itu adalah darul amal. Daerah untuk bekerja. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah al-mulku. Allah menciptakan hidup dan mati itu supaya manusia ini dicoba. Jadi kita muslim di dunia ini semuanya cobaan. Kenikmatan cobaan. Apakah kita mampu bersyukur. Atau justru kita malah kufur nikmat. Ketika mendapat misalkan sakit. Musibah. Itu jelas cobaan. Apakah kita bisa bersabar menghadapi penyakit itu. Bahkan ridho menerima terhadap ketentuan Allah. Ketika kita terjerumus kepada kemahsiatan. Itu pun cobaan. Apakah kita bisa kembali bertobat. Meminta ampun kepada Allah. Begitupun dengan kita menjadi ahli ibadah. Apakah kita bisa syuhudul minnah. Bersaksi hati. Bahwa ini semua nugraha dari Allah. Padal dari Allah. Jadi tidak mengakui ini semua adalah kehendak saya. Sehingga jauh dari sifat sombong. Jadi semua bagi muslim itu cobaan. Hidup di dunia ini. Mau nikmat. Mau balai. Cobaan. Mau toat. Menjadi ahli ibadah. Mau maksiat. Intinya kita harus mampu kembali kepada Allah. Dari semua itu. Nah maka. Dunia adalah darul amal. Daerah bekerja. Dan akhirat adalah darul jazah. Daerah untuk balasan. Apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Maka nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah. Wama y'amal mithqolat daratin khayro yaroh. Wama y'amal mithqolat daratin sarro yaroh. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia. Akan kita rasakan nanti di akhirat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di dunia. Ketika kita tidak bertobat dan meminta ampun. Maka akan kita rasakan juga nanti akibatnya di akhirat. Dan masalah untuk hadis itu. Itu ada sebabul-wurudnya Pak. Anda tidak tahu ilmu hadis. Anda harus mengkaji dulu mustalahul hadis. Jadi seperti ini ikhwan vila. Karena orang-orang kafir ini diberikan akal. Sama seperti kita orang-orang muslim. Tidak ada beda oleh Allah. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang Tuhan. Dan mana yang bukan Tuhan. Mana yang hak, mana yang batil. Tetapi mereka tidak bisa membedakan itu dengan akalnya. Bahkan ada yang bisa menerima tapi menolak kebenaran Islam. Karena beberapa faktor mungkin ya. Karena kesombongan dan lain sebagainya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran. Inna syirka ladul mun'azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dolim yang sangat besar. Sehingga Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran. Inna Allah la yastafiru. Ayyusro kabihi wa yagfiru madunada di kalimai yasa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Terkecuali dia tidak syirik lagi. Kalau tidak syirik lagi Allah ampuni. Bahkan langsung suci kan. Orang-orang mu'alab berarti sudah tidak syirik. Tidak menyekutukan Allah. Langsung suci bersih gitu. Jadi dosa syirik hanya bisa diampuni ketika dia sudah menjadi tidak syirik lagi. Tidak menyekutukan Allah lagi. Tetapi wa yagfiru madunada di kalimai yasa. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dengan cara bertobat, beristighfar, melakukan amal kebaikan. Itu bisa menghapus dosa. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Itu di Islam bisa menghapus dosa. Sesuai dengan firman Allah. Innal hassanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya keburukan itu akan. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus terhadap keburukan. Nah itu konsep Islam. Sehingga apa? Sehingga nanti di hari kiamat itu sudah tidak ada lagi yang namanya dosa. Itu hanya sebatas dalam hadis tersebut. Bahwasannya betapa puasnya gitu kan. Rasakan nih orang-orang kafir. Kamu dulu di dunia kebenaran sudah di depan mata. Tetapi kamu tolak. Padahal kamu itu diberikan akal untuk berpikir. Nah maka sebagai sekarang pembalasan untuk orang-orang kafir tersebut. Maka seolah-olah dosa orang-orang muslim itu ditimpakan kepada orang-orang kafir tersebut. Intinya di alam akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya dosa. Kita tinggal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena akhirat itu darul jazah. Daerah balasan. Bukan daerah bekerja. Begitu ihwan filah. Lanjut barangkali saudara-saudara muslim. Yang lain mau menambahkan silahkan. Nah lengkap sih sebenarnya. Ya simple aja ya. Jadi gak ada disitu yang namanya. Oh dosanya muslim. Sudah ditebus piston. Botol. Itu mereka karena terbiasa dengan konsep penebusan dosa. Jadi ya kayak gitu pikirannya. Iya jadi disitu sudah jelas loh dikatakan. Umat muslim itu membawa dosanya masing-masing. Tetapi karena umat muslim itu terlebih dahulu diampuni dosa-dosanya. Ya karena seorang muslim ya. Akhirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itulah yang ditempatkan di neraka yang tekal. Sebagai pengganti untuk mengisi neraka itu sendiri gitu loh. Si Morgan ini pasti gak paham. Karena saya curiga si Morgan ini gak punya akal lah sih. Curiga saya. Kalau ditembus itu udah gak ngapa-ngapain jingkrak-jingkrak salto-salto di gereja gitu nah. Itu gak itu berhubung. Kalau orang Yahudi sama Nasrani yang ngapain harus disuruh bawa desanya Islam segitu. Kalau tertulis seperti itu di Al-Quran emang mau dia makan. Itu bukanlah. Oh iya gak terima. Memang nasilnya emang dikatakan masing-masing neraka ya masing-masing neraka lah. Iya gak terima ya. Iya sekarang coba jelaskan sama saya konsep penembusan dosa. Dimana Yesus menembus dosa-dosa kamu? Main trend. Main trend. Iya. Dengan mati ditelenjangi tergantung ditiang terkutuk dosa saya ditebus. Itu dimana? Itu dimana diajarkan hal-hal seperti itu? Pak Eden monitor musim apa Kristen Pak? Kristen. Semoga Anda tidak seperti si Morgan. Di bawah kejang-kejang naik menceret-menceret. Saya harapkan Anda Kristen yang santun. Bicara satu-satu biar enak kita ya. Sepakat Pak Eden? Halo. Kok kecil kali suaranya? Pak Eden gimana? Ada suara saya? Aman? Kecil-kecil. Ada tapi kecil bang. Polumu Pak Eden. Coba dibesarkan. Mungkin polumenya Pak Eden kecil. Nah, betul. Oke. Nah, oke. Kesini. Begini Pak Eden ya. Mohon maaf. Pak Eden ini Kristen. Kalau boleh tanya, Pak Eden protestan atau Katolik Pak? Protestan bang. Oke. Sekarang Pak Eden sebagai protestan mengaku Yesus sebagai Tuhan enggak? Iya. Oke. Nah, berarti kitab landasan pedoman hidup Anda di kekristenan, terutama di protestan, itu landasannya kitab suci yang dinamakan Bibel. Sepakat? Sepakat. Ini mau maaf berubah. Ini Kristen juga ini, Pak? Ini Kristen disini, Pak Entek, Pak. Pak Entek Kristen. Silahkan. Mungkin sepakat dulu kitab suci Anda, pedoman hidup Anda, Bibel, bukan? Iya. Oke. Begini, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya sebagai Muslim disini host ya. Saya akan berlaku adil. Nah, disini ada Pak Entek. Dia ini sama Kristen, Pak. Cuman, dia tidak meyakini Yesus Tuhan. Dan sekarang Pak Eden meyakini Yesus Tuhan. Sama-sama Kristen. Dan kitab suci-nya sama Bibel. Nah, saya sebagai Muslim disini, bingung gitu. Yang benar itu yang mana sesuai dengan Bibel? Apakah Pak Eden yang meyakini Yesus Tuhan? Apakah justru Pak Entek yang meyakini Yesus hanya utusan? Coba, klirkan dulu ini Pak Eden sama Pak Entek. Barangkali Pak Eden mau menanggapi dulu atau Pak Entek dulu yang ngomong. Silahkan. Klirkan dulu. Jadi, ini, maaf dulu ya, ini Oten ini ya. Iya, karena kalian itu dalam konsep ketuhanan beda-beda, Pak. Saya agak heran gitu. Kok bisa kitab suci-nya sama, Bibel. Tapi konsep ketuhanan sudah beda-beda. Yang benar yang mana gitu. Silahkan. Pak, aku aja sesama Oten di dunia nyata ya, bukan di sini, Bang. Tapi aku dengan teman aku, Glenn, memperbutkan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan adalah Tuhan Allah, Yesus. Dan aku mengatakan, Yesus adalah utusan. Buat abang bagaimana, Bang, dalam konsep ketuhanan abang sendiri. Sedangkan aku di sini mempercayai, Tuhan Yesus adalah utusan yang diturunkan untuk menyampaikan firman kebenaran. Oke lah, oke lah. Oke lah, oke, oke. Dengar, Bang, ya. Ini Bang Intek, ya. Jadi, kalau abang mengakui sebuah Kristen, artinya abang disitu pengikut Tuhan Yesus Kristus. Iya, aku mengikuti apa yang diajarkan. Iya, maksudnya, abang mengaku sebagai Kristen, tapi tidak mengakui Yesus itu Tuhan kan kemana itu. Tahu nggak artinya Kristen itu, abang mengaku Kristen dari mana gitu. Aku tanya itu dulu sama abang ini. Bang, aku kan baca bibel, Bang. Iya. Ada nggak perkataan Tuhan Yesus? Aku kan dari kecil juga mengatakan Tuhan Yesus. Ya kan? Mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah. Enggak tunggu dulu, Bang. Enggak usah dulu ke situ. Abang mengakui Kristen itu dari dasar mana? Dari segi mana abang mengakui kalau abang teknik Kristen? Aku mengakui bahwa yang diajarkan sama aku, Bang. Apa itu? Tentang Tuhan adalah Tuhan Yesus, Bang. Kenapa Tuhan Yesus? Ada juga, ada Allah. Enggak, nggak usah dulu ke situ, Bang. Ada mengajarkan sama abang, bahwa Yesus Kristus itu... Kalau dicertakan begini, Bang. Mengajarkan tentang Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya udah, ini stop di sini, ya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tunggu dulu, Bang. Aku ingin tanya itu tadi. Abang mengakui Kristen. Orang Kristen. Dari mana abang mengakui kalau betul-betul abang itu Kristen? Dari segi mana abang itu? Dari segi pengajaran dari orang tua, Bang. Oh, oke lah. Jadi bertahu, Bang, ya. Kalau Kristen itu, dibilang itu, itu bukan agama sebenarnya. Tapi karena kita pengguna Yesus Kristus itu disebutlah Kristen. Jadi kalau agama... Makanya, Bang, begini, Bang. Mohon maaf, Bang, yang tersayang. Abang bertanya. Nah, makanya kan aku baca-baca bibel mengikuti apa yang dikatakan. Tapi tidak baca langsung, kan. Setelah aku membaca, ya. Membaca, membaca, dan membaca, dan menelusuri. Bukan menelusuri untuk kayak gimana, ya. Artinya untuk diriku sendiri, lah. Apa yang dikatakan. Kita kan begini, Bang. Dalam kekristian, definisinya kita mempercayakan Tuhan ini adalah satu, kan. Dalam kitab kejadian, kan. Tunggu, Bang. Jawabnya simple aja. Aku Kristen karena aku mengikut Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Gitu, Bang. Nah, ini yang enak, Bang. Tunggu dulu, Bang. Yesus adalah Tuhan. Tunggu dulu, Dengar dulu. Dengar dulu. Ya, ya, lanjut, 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 Bang. Lanjut, lanjut. Kalau Abang nggak mengakui itu, berarti Abang nggak Kristen. Jahudi, Abang, jahudi. Bang, syarat, syarat untuk menjadi Kristen yang sejati apa sih, Bang? Iya, harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus, mengakui dia. Bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus, mengakui Allah. Bentar, bentar, Bang. Sabar, ya, sabar, Bang. Aku jawab, Bang. Aku jawab. Nggak usah jawab. Itu dengar. Nggak usah. Terus. Bukan pertanyaan. Kalau Abang. Bukan pertanyaan yang buat itu, Bang. Aku diam terus. Aku tidak menjawab. Ijin, izin, 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 izin. Pelan-pelan, Pak Supir. Saya disini sebagai host, ya, hakim yang adil. Saya mohon, bila bicaranya, ngomongnya satu-satu, biar enak dengarnya. Kalau Pak Eden ngomong, mungkin Pak Ken diam dulu. Ketika Pak Ken jawab, Pak Eden jangan ngomong. Enak kita kan dengarnya. Jadi gini, Wanjirlah, ya, yang di bawah. Lanjut, pep-pep layar, Wanjirlah, biar kuat, Ko Malin. Oke, siap Pak Ken. Lanjut, lanjut, satu-satu, biar mengedukasi. Mohon maaf kalau disini aku ada kata salah, tapi aku hanya menjawab apa yang aku harus jawab. Kalau Abang bertanya, kan aku tanya tadi, sudah itu kan, aku jawab dulu, kayak gitu. Yaudah, silahkan bertanya lagi. Aku tidak bertanya lagi belakangan ini. Aku menerangkan sama Abang. Kalau Abang mengaku Kristi. Kalau Abang menerangkan tanpa dalil dalam Alkitab kita sendiri, aku tidak masuk akal, Abang bernarasi. Jadi, kamu ini ngomong sama aku pakai data ini? Yaudah, kita pakai bibel, kita buka bibel. Yaudah, jangan usah. Kita buka bibel. Ini apa sesaknya kawin sebenarnya ini? Iya, kita buka bibel. Aku dengar dulu, Bang. Aku nerangkan. Aku mingguti ajaran Tuhan Yesus. Apakah kamu yang menginguti ajaran Yesus? Kayak gitu. Sepakat saya, sepakat, sepakat, sepakat. Begini, Pak. Begini, Pak. Begini, Pak. Kita buktikan di Bible itu sendiri. Karena ini sesama Kristen. Dan kita bersusunya sama. Iya, sama kita bersusunya. Bipel. Bipel, Pak. Aku merasa tertantang gitu. Kita membenarkan apa? Yang dikatakan tenta Alkitab kita sendiri, ya. Kayak gitu. Ya, Masumu ada dalilnya di situ gitu? Iya. Artinya, apa yang disebut dalam abangnya? Bahwa kau itu Kristen itu ada? Bagaimana, Pak? Ada di kitabmu itu rupanya? Ada rupanya di Alkitabmu itu kalau bahwa kau itu Kristen, dibilang kau Kristen gitu? Iya. Ada. Maka kau tunjukkan ayat dari mana kau itu? Kalau kau di misalnya ada tertulis. Ijin, 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 ijin. Saya tengahi, saya tengahi, saya tengahi, biar terapai. Ini susah kali ya. Bentar, bentar, Pak Ken. Pak Ken, ijin, ijin, ijin. Saya mute dua-duanya nih. Saya adil ya. Saya langsung mute, Pak Eden. Saya langsung mute, Pak Ken. Biar enak. Gini. Anda sesama Kristen. Bahwa Pak Eden mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan sekarang Pak Ken juga Kristen. Mengatakan Yesus hanya utusan. Kitab suci-nya sama, Bible. Nah, kita kembali ke Bible. Benar, kata Pak Ken. Coba pakai data, pakai di Bible. Apakah ada Yesus mengatakan di Bible mengaku sebagai Tuhan? Itu yang pertama. Poinnya ya, ingat. Biar terarah. Yang kedua. Apakah ada di Bible Yesus mengatakan sebagai tujuan? Nah, saya kasih clue sedikit nih. Saya penengah. Ya, Yesus memperkenalkan hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai pengutus. Terus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai seseorang kepada Bapak tanpa melegaku. Nah, sekarang buktikan nih. Siapa Kristen mana Pak Ken atau Pak Eden. Yang sesuai dengan yang tertulis di Bible. Yang sesuai dengan yang dinajar Bapak Yesus. Silahkan. Boleh saya berpendapat? Pak Denny mungkin karena Pak Denny tidak punya denom. Ya, Pak Denny mohon maaf. Mungkin untuk Pak Eden dulu sama Pak Ken. Kalau cuma botol. Ya, Pak. Ini aku lagi berdiskusi dengan Pak Eden. Kalau cuma pakai narasi. Aku. Kalau narasi aku gak melayani lah. Kita berbicara tentang dalil aja lah. Tapi jangan lari dari dalil. Silahkan. Yang bernarasi Pak Ken dulu atau Pak Eden dulu. Satu-satu ya silahkan. Nah, aku kan secara Bible sendiri saja. Maksudnya apa yang meragukan dari Pak Eden. Tentang aku. Mengatakan bahwa. Yesus ini adalah utusan. Tanya-tanya aku. Aku jawab secara Bible sendiri. Gini loh, Bang. Makanya perhatikan. Jadi kalau ada kawan ngomong. Jangan makanya. Jangan makanya. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Jangan makanya. Kalau makanya ini nanti kemana-mana. Kayak gitu. Langsung intinya aja. Biar. Kan enak. Gitu kita berdiskusi. Bu Ya, Bu Ya. Saya pamit ya, Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Untuk muslim yang lain jadi hakim yang adil ya. Jangan perosana-peros ini. Lanjut. Silahkan. Ini kemana ini, Yus? Aku. Dia yang bertanya atau aku yang bertanya ini? Kamu yang bertanya. Aku gak percaya. Tentang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ini ceritanya ini, Bang Eden Siancuri ini ditantang oleh Bang Entek untuk bertanya. Ini Bang Eden Siancuri ditantang oleh Bang Entek untuk bertanya. Silahkan. Nah, oke. Tentang, Pak Rom. Iya, Bang. Yang terhormat. Tunggu dulu. Aku mengakui. Tunggu dulu belum. Belum selesai pertanyaannya. Kan aku jawab, Bang. Aku cuma jawab seadanya. Yaudah, silahkan pertanyaannya. Tunggu dulu. Tadi, Abang kan mengakui sebagai orang Kristen. Jadi, Abang ini mengakui sebagai Kristen. Dari, apakah dari orang lain? Kata-kata orang lain atau dari keyakinan Abang sendiri? Aku meyakini secara Kristen. Aku sadar ya. Aku berkata tentang diriku sendiri. Bukan perkataan orang lain. Dari kecil aku menjadi orang Kristen. Mengajarkan dari gereja tentang kekristenan. Iya. Iya, sampai di situ ya pertanyaannya. Terus ada lagi pertanyaannya. Wah, jadi. Tahu nggak, Abang, apa pengertian Kristen itu? Pengertian Kristen kita kan adalah untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau salah, Abang coba membanta perkataan aku apa kita secara orang Kristen ini apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita imani. Kayak gitu. Kalau ada kata salah, coba Abang banta dulu. Enggak, enggak. Aku nggak membantar kalau salahnya. Jadi, ginilah, bos. Aku bertanya dulu ya. Sebenarnya kan ini kan tadi kan langsung ke intinya aja dulu. Ke intinya. Nggak usah langsung ke mana-mana. Kayak gitu. Kursinya aku begini, Bang. Intinya aja. Aku udah siap bertanya, Bang. Iya, iya, iya. Ini aku suka kayak gini membahas tentang Aku udah siap bertanya sama, Bang. Aku mau bertanya dulu sama hostnya kalau dikasih izin lagi. Nggak usah host dulu. Kita ini langsung... Langsung aja, Bang. Santai aja. Langsung aja. Abang berdua aja itu yang ngomong gitu. TikTokkan aja. Iya, maksudnya jangan disangkut-kutkan. Kayak tadi kan sangkut-kutkan. Misalnya gini nih, misalnya gini nih, Bang Santuri mau nanya sama Entek. Tuhanmu siapa? Yesus atau bukan? Gitu loh. Ah, maksudnya gitu, Bang. Kayak gini kan. Bang. Sudahnya. Aku nggak pandai kan. Aku berkata. Cuma kan aku minta pertanyaan Abang yang terhormat sesama kita yang dikasih Tuhan. Iya, Bang Entek. Jangan terlalu banyak ngomong juga. Kasih kesempatan dia yang bertanya. Sudah. dulu. Ya udah, ya udah. Mohon maaf ya. Silahkan bertanya dulu. Halo, Bang Entek. Ini, Abang Entek ini suku apa sih? Sukunya, Bang. Sukunya suku apa? Aku sukunya suku Minahasa, Bang. Oh, Minahasa. Bang, keras, Bang. Minahasa di sini, Bang. Abang, kalau jalan ke Minahasa, Bang. Minahasa. Kalau mau bertanya suku. Kita jangan usah bertanya suku. Kita tanya ke intinya, Bang. Kayak gitu. Kayak gitu. Abang itu dulu, Bang. Ini loh, Bang. Apatanya. Enggak. Apatanya kan, aku kan bukan, aku kan udah siap bertanya. Jadi kan wajar aku tanya ini, kawan ku ngomong ini suku apa? Atau kalau memang suku bata, tapi nggak usah berkele-tele. Kita, aku, kalau aku ini. Kapan diskusinya? Aku kan melakukan suku-suku ini. Kapan diskusinya? Aku. Ya, maksudnya langsung ke intinya, Bang. Abang, ya. Udah. Tanya suku. Kalau apa, mau tanya suku, kita nanti aja gitu. Langsung ke intinya. inti. Aku minta dar. Tadi inti. Ya, Bang. Emang ada rupanya topiknya. Ada topiknya rupanya. Kalau meng langsung ke inti, ngomong-ngomong. Jadi, ini topiknya ini. Bang. Tuhannya Bang Eden 3, tawar Tuhannya Entek Sasu gitu. Tunggu-tunggu, Bang. Bang Abuya, mohon maaf, Bang. Abang mau bertanya atau mau sentius sama aku? Atau mau berkenalan sama aku? Iya, aku kan udah sih aku bertanya sama, Bang. Jadi, kan. Udah. Ke intinya, nggak usah tadi, tadi atau intinya saja. Aku cuma bisa menjawab seadanya tentang dalil kayak gitu. Kita berbicara tentang dalil saja kayak gitu. Aku nggak mau banyak bersama si Bang. Abang ini agak udah apa yang disitu. Lelet, udah. Aku udah siap bertanya aku sama Abang. Jadi, aku tahu kan. Makanya, Abang jawab. Oke. Silahkan aku mood ya. Aku mood. Abang bernarasi, bertanya, sesuai. Abang tanya, aku jawab. Aku mood dulu. Bang T, Bang. Inti, inti, inti. Canta, inti. Apalah kau masuk. Aku nanya ini, Agus. Begini, Eden. Kau jangan ketawa-ketawa. Serius kita. Jangan ketawa-ketawa. Aku mood. Biar nanti aku nggak bilang aku banyak cakap kayak gitu. Nggak banyak bersikap-cakap. Abang silahkan pertanyaan ini. Iya, ini. Ini biar-biar paham lagi ya. Begini loh, Bang Eden. Si Entek ini Kristen juga. Bang Eden ini juga Kristen. Tapi, ada perbedaan gitu loh. Yang benar yang mana? Si Entek yang benar atau si Eden? Si Eden Tuhannya siapa? Ya, Yesus. Yesus Tuhannya Bang Eden. Bilangnya si Entek. Yesus itu bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi, yang benar yang mana ini? Jangan-jangan dulu aja salah. Lagi lagi ini. Ya, mana abang harus sudah mood ya. Aku minta pertanyaan. Nggak usah bahasa yang lain. Pertanyaan. Abang tahu pertanyaan? Definisi pertanyaan apa? Ya, udah aku mood. Abang bertanya. Tapi, secara dalil. Kayak gitu. Ya, udah aku mood Bang. Abang yang terhormat. Aku mood. Aku mood ya Bang. Abang silahkan bertanya. Di saat aku menjawab, Abang juga mood. Kita berdiskusi secara sehat. Pak Ken. Bukan mood tapi miwut. Bukan mood. Mute. Lanjut. 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 Pak Eden, silahkan. Langsung. Jangan putar-putar dulu ah. Kebiasaan oten. Lanjut. Dan, ngomong kau. Ini kok kenapa? Susah ya. Ngatur oten diskusi susah ya. Si Eden ini kayaknya minim dia. Minim-minim data dia. Diberasinya kurang. Bukan. Bukan gitu Bang. Aku kan. Abang disenjakan pujukin dia lah Bang Kit. Aku juga gini Bang. Kita sesama ini Bang. Aku juga. Sekarang saya kasih kesempatan nih. Gantian sudah. Kalau Bang Eden tidak bisa bertanya kepada Bang Entek. Bang Entek silahkan tanya sama Bang Eden. Kenapa Tuhannya Yesus gitu. Tanyakan. Silahkan Bang Entek. Abang Eden disini mempercayai enggak? Bahwa yang kuasa yang menciptakan ini adalah Tuhan Yesus. Menciptakan apa itu? Yang menciptakan dunia dan seisinya kan. Ikut Abang. Yang menciptakan ikut Abang juga gitu. Iya. Kalau menciptakan tapi sesuai dalil. Abang. Iya. Itu Tuhan Yesus lah jelas. Karena kan dibuat disitu. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Itulah kita. Segambar dan serupa ini. Ini kan kita berbicara dalil. Ya Bang. Ya Bang. Sabar Bang. Abang jangan ngos-ngosan dulu Bang. Oh. Sabar Bang. Abang. Sabar. Maaf Bang. Sabar. Sabar. Ngomong-ngomong. Sabar. Entah apapun. Enggak ada apapun. Bang. Terus. Kita ngomong. Dijin. Dijin. Ini mau jadi bukan room diskusi. Kalau kayak gini. Room lawak-lawakan. Ini Oten susah kali ya. Diskusi dari tadi gak jalan-jalan. Kapan mulanya ini? Akan suruh bertanya tadi. Disuruh maju malah mundur. 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 Sekarang aku gindaran bertanyakan Bang. Apa salah? Aku bertanya tentang itu Bang. Kita pelan. Pelan-pelan. Kayak gitu. Ya lanjut Bang. Bang. Apa Eden? Bang Eden. Yang terkasih Bang. Semoga. Bang. Tengah pertanyaanmu apa tadi sama si Eden? Aku tanya tentang ketuaan yang Abang sekarang Tuhan Yesus kan. Abang Eden bisa menjawab? Enggak Bang Ate. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Saya tengahi dengan Pak Denny. Pak Denny dulu bernarasi. Kasih paham kalau diskusi seperti apa Pak Denny. Ini Eden sama Pak Ken ini agak. Pusing saya. Enggak lanjut-lanjut diskusinya. Silahkan Pak Denny. Saya persilahkan kepada Anda. Pak Denny silahkan. Ya, aku mau ngomong ini saya tidak ada di pihak Bang Eden atau tidak ada di pihak Bang Ken. Saya cuma mau menegaskan bahwa siapapun yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan utusan, dia bukan orang Kristen. Silahkan dilanjut. Wah, tegas ini. Silahkan Pak Ken. Ditanggapi Pak Ken. Dengari tuten. Kamu dengar-dengar. Gak bisa diskusi. Gak jelas dari tadi. Pak Denny tuten poin langsung. Ini kamu muter-muter-muter-muter. Silahkan Pak Ken. Coba ulang-ulang tadi apa. Saya ulangi lagi ya. Satu kali lagi ya. Dengarkan baik-baik untuk Bang Eden dan Bang Ken. Siapapun juga yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan utusan, maka dia bukanlah orang Kristen bagi saya. Silahkan dilanjut. Itu dalilnya ada enggak, Bang? Yang bisa seperti itu. Minta dalil apa? Minta dalil apa? Tentang pertanyaan, Bang. Tentang dalilnya. Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Oh, ini pernyataan. Ya. Pernyataan. Bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Ini pribadi aku sendiri. Ditujukan untuk pribadi aku sendiri ya. Enggak, enggak, enggak. Ini itu umum. Untuk umum. Untuk semua orang. Aku kan tadi bilang satu kali lagi. Untuk semua orang. Siapapun manusianya itu. Bila mana dia tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan utusan. Maka dia bukan orang Kristen. Cuma ngaku-ngaku orang Kristen. Tapi dia bukan orang Kristen bagi saya. Silahkan dilanjut. Kalau mengakui untuk mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu orang Kristen kan. Tapi aku membaca Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus tidak itu mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan sebenarnya. Jadi disini kesimpulannya begini. Bahwa Yesus ini bukan Tuhan yang Esa. Bukan Tuhan satu-satunya. Yang satunya adalah. Allah ala Bapak yang menciptakan. Gimana itu Pak Dini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia pendapatnya saya terima. Tidak jadi masalah. Tapi berarti kamu menyangkal. Bahwa Tuhan yang orang Kristen itu teritunggal ya. Kamu menyangkal ya. Teritunggal. Ketikanya adalah satu. Bapak, Putra, dan Rok Kudus adalah satu itu. Kalau itu dulu dokterin aku. Aku membaca Bibel. Sekarang aku pahami. Tidak ada tertunggal dalam Bibel Pak. Bapak baca Bibel enggak Pak? Udah cukup. Kita gak usah diskusi lagi. Saya sudah tahu siapa Anda. Anda tahu siapa saya. Kita cuma beda. Paham aja. Silahkan dilanjut. Ijin-ijin Pak Romawi. Saudaraku. Saya kebetulan lagi di luar. Mau pulang dulu. Mungkin 10 menitan. Monitorin ya. Agar tidak rusuk. Siap. Lagi. Yuk. Oke siap. Banyak abang kita juga di sini ada. Oke siap. Jadi Pak Dini tidak mau melanjutkan ya. Oke jadi. Ya jadi begini Pak Dini. Jadi si Entek ini. Oh sudah menolak tentang krimitas itu. Iya karena gak percaya. Katanya itu gak alas kita dia itu. Makanya dia gak percaya itu gitu loh. Coba di mana di aku menjadi Bapak. Dan aku adalah Bapak. Nah itu Pak. Kalau Pak Dini memang. Kalau Pak Dini memang paham. Coba kita membahaskan saya itu. Bisa gak Pak Dini membahas itu sama Entek. Saya ingin tahu juga gitu loh. Sebagai orang luar saya ini ingin mendengar. Saya sebagai pendengar sebenarnya di sini. Posisinya tidak untuk menghakimi gitu loh. Paham Teritunggal itu diperkuat di Alkitab minimal ada dua ayat ya. Yang ayat yang pertama itu menyatakan ayat yang keluar atau firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Karena begini Pak. Ini aku tahu ayat itu. Jangan-jangan dipotong. Baru dijelasin. Aku baru menjelaskan kedua ayat. Biar Entek. Biar dijelaskan dulu sama Pak Dini. Nanti setelah itu silahkan Pak Entek ditanggapi. Tapi jangan orang berbicara. Pak Entek ikut-ikut berbicara. Gak bisa begitu. Ada pilihan juga dipakai. Ya silahkan Pak Denik. Ya gini. Jadi cetusan Tritunggal itu. Jadi ketiga saksi yang disebut itu. Itu adalah firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Itu ayat pertama yang aku mau katakan. Ayat pertama itu mengatakan. Silahkan. Silahkan. Ayat yang pertama itu. Yesus berfirman. Baptislah mereka. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Jadi pada saat tiap memerintah kita. Muridnya. Membaptis di dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus. Itulah yang disebut Tritunggal. Walaupun kata-kata Tritunggal tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus telah menyebut Bapak. Satu. Telah menyebut Putra. Dan juga telah menyebut. Telah menyebut Ruh Kudus. Ketiganya itu sudah disebut sama Tuhan Yesus. Kita harus dibaptis di dalam nama Bapak. Dan Putra dan Ruh Kudus yang kita sebut sebagai Tritunggal. Nah ayat pendukungnya. Biarkan dulu. Aku belum selesai. Sekarang ayat pendukungnya. Itu ayat yang dimana Yesus berfirman tentang Ketertitunggalan Tuhan. Terus ayat pendukung yang kedua. Abis ini aku selesai. Ayat pendukung yang kedua itu ada di 1 Yohanes 57. Yang menerangkan bahwa ada tiga saksi yang ada di surga. Yaitu Bapak, Putra, dan Ruh Kudus lagi. Itu Tritunggal lagi. Menyebut saksi di surga itu Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Ya itulah yang disebut Tritunggal. Nah ada lagi. Selanjutnya ada kata-kata begini lagi. Ketiganya adalah satu. Bukan ketiganya menjadi satu. Tidak. Tetapi ketiganya adalah satu. Jadi apa yang kita sebut tiga itu tentang Ketuhanan. Itu adalah satu disebut sebagai Tuhan. Jadi kerasakan akan tiga Tuhan bukan. Tetapi satu. Karena ayatnya berkata ketiganya adalah satu. Silahkan dilanjut. Silahkan, Patek. Kita anggap itu. Ya, kita berbicara dalil. Tapi ini kan dalilnya Bapak bahwa ini dia secara Bapak ini langsung mengatakan tujuan. Kayak gitulah. Tidurlah kau orang tua. Tidurlah kau tidur. Udah pending kau itu. Tidurlah tidur. Bagaimana? Ken, tidurlah Ken. Ken, tidur-tidur. Udah pending kau, udah pending. Senturi, senturi. Slow, slow. Tadi kamu disuruh bertanya. Diam aja. Enggak, karena aku bertanya percuma. Ini tuh. Enggak ketujuan. Apa-apa yang dibilang Bapak ini. Kamu begini. Ini tuh aku sama apa dulu. Kita membas dalil, ya kan. Tentang tertungguh. Turun aja laku ya. Turun aja selam malam ya. Apa sih? Sabarlah. Pelan-pelan kan kita menanggapi. Kita berdiskusi pelan-pelan, Pak. Ini, Pak Pantek ini bisa nggak menanggapi pada ini tuh? Iya. Kalau dia berbicara tentang tertunggalkan, tentang mengatakan dalam dalil lah. Iya kan? Aku bisa membantah dalam dalil juga. Kita berbicara dalil ini, bukan asumsi. Bahwa tertunggal itu dituliskan di situ, ya kan. Aku buka Alkitab ya, Pak. Sabar, Pak. Aku nggak hafal Alkitab kayak tadi. Aku buka Alkitab dulu. Tunggu sabar ya, Pak. Ini diskusi enak ini. Ini diskusi enak biar kita bisa sabar-sabar dulu. Itu saja. Create and operate every video untuk nai. Sim, ini nai oke. A datang combat akan take side. Ulan, aku masih udah lama malal. Ulan, aku mau berjir-te'm selalu tirar zumindestва 드� relatif. ernya hasilờ. Aku dihiri-te'm. Aku dihiri-te'maż kepadera di bosan sih. Aku Americana controls. Aku diminta diametra. Aku bisa berjir-te ir... Kau الف bim continue. Aku nai kalium. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, saya baru nyampe rumah. Pantai, kemana Pantai ini? Akhir romawi. Akhir dari situ, dia lagi buka bibel katanya, buka bibel katanya. Jadi dibawakan dalil Matius 28, 19 ya. Dan 1 Yohanes 5 nomor 7. Emang Pak Denny yakin ayat itu benar yang pernah dikatakan Yesus? Jadi, ayat itu adalah, seperti yang saya tarangkan tadi, ayat itu adalah firman atau kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Gitu, kata-kata ayat itu berkata, Bapislah mereka, Bapislah mereka, di dalam nama Bapak dan Putra dan Rahu Kudus. Itu adalah teritungga yang disebutkan, keluar dari mulutnya itu teritungga. Oke, tapi saya temukan di dalam kekristianan itu sendiri ya, di dalam Bible itu sendiri pun, di Alkitab Sabda, di LAI, 1 Yohanes 5 nomor 7 itu pun dikatakan ayat yang ditambahkan. Tidak apa-apa, ya betul. Saya setuju, saya tidak menolak itu. Karena tidak adanya, tidak adanya naskah-naskah teks originalnya yang sekarang ayat tersebut. Betul, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya, saya sudah paham sekali itu. Dan saya setuju dengan pendapat Anda, saya setuju 100%. Begitupun dengan Matius 28, 19, Pak. Karena seharusnya Matius itu hanya berlaku sampai di ayat ke-15 ya, kalau tidak salah. Ini yang bilang bukan saya loh, yang bilang ini orang-orang keterkristian, alih gani, ibu rita wahyu. Ya, Anda betul, makanya saya bisa bilang tau, Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada saya. Saya sudah paham sekali, keterangan sebelum Anda menerangkan kepada saya, saya sudah paham sekali itu. Nah, yang jadi masalah, itu memang benar, sisipan, itu tambahan, itu benar. Tetapi, bagi saya, tambahan atau sisipan itu, itu juga datangnya dari Tuhan. Karena ada ayat lagi yang berkata, semua tulisan yang ada di kitab suci Kristen, itu diilhami oleh Tuhan. Jadi, termasuk sisipan itu, bagi saya, diilhami oleh Tuhan. Silahkan, ya, lanjut. Jadi, ketika ada ayat-ayat yang sengaja ditambahkan ya, tanpa legitimasi langsung ya, dari Tuhan itu sendiri, Anda katakan itu dari Tuhan, Pak ya? Ya, ya, ini diilhami oleh Tuhan. Karena ayat itu, ayat itu benar dari Tuhan. Jadi, itu saya percaya. Ini, kalau memang apa, ternyata dia paham. Ternyata pemahamannya sendiri kan, kalau tidak bisa ditambahkan dan dikurangi, artinya adalah, kitabnya dari Yang Esa kan? Ini perkataan dari kitab kita sendiri. Ya, udahlah itu, itu tadi, itu tadi, keyakinannya dari Pak Deni ya, saya hanya menyampaikan, kalau ayat-ayat tersebut, hanyalah ayat-ayat murni yang ditambahkan oleh Bapak-Bapak gereja ya, berarti ya. Nah, itu yang aku mau sampaikan tadi, ternyata ini, ayatnya sudah disampaikan. Begini, izin ya, Pak, Bu Marlina ini Muslim apa Kristen, Bu? Marlina? Oh, enggak ada, enggak monitor. Jadi, kalau Pak Deni, saya sudah tahu pemahaman dia, ahli. Karena, yang tertulis semuanya dari Bible itu, kata Pak Deni, meskipun sisipan, itu diilhami. Jadi, ya gimana lah, itu keyakinan dia, susah. Iya, iya. Yang penting kita sudah sampaikan, kan. Benar, sepakat pasti. Ya, kalau sudah sepakat kayaknya, enak, Bang. Apa? Sepakat dulu. Kita bisa, ingat. Akun saya kena satu minggu. Ah, memang Oten, Deni. Aduh. Yang saya katakan itu benar, Den. Eh, eh, tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Tadi, tadi aku barusan, barusan aku juga direpot, loh. Sama Oten, bayangkan. Kena satu minggu, aku bisa, Pak Deni, di-repot sama Oten. Kenapa, Pak Deni? Iya. Gara-gara-gara-gara-gara aku lagi cerita, kalau aku dikasih jabatan sama Tuhan di dalam mimpi 10 Maret kemarin. Eh, sebentar, aku kerja dulu, sebentar. Pak Apik, Assalamualaikum, Pak. Pak Apik, monitor. Oh, enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Salam kenal-kenal, Jah. Iya, Pak. Saya suka dari bawah saja. Mau nyimak-nyimak saja. Konek sebentar saja, nih, Bang. Iya, boleh. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Salam kenal, ayah, saya dari Malaysia. Jauh, jauh sekali. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gini, mungkin Pak Entek, ya. Pak Entek atau Pak Santo. Agak bingung, sih, saya, kalau udah dialog sama dia. Ini, Pak Well, ini musim apa Kristen, Pak? Silahkan naik, Pak. Silahkan. Karena apa? Karena pemahaman dia itu, ya, susah. Kalau dia sudah tidak mengimani Yesus Tuhan, apa, gitu. Jadi, tinggal, tadi, kayak Pak Gul, Tom ini tinggal, ya, intinya, apa, dia tinggal memantapkan, gitu. Supaya ketakutan-ketakutan itu hilang. Karena, meskipun sudah menerima kebenaran Islam, kalau masih takut dari faktor internal itu tadi, ya, memang susah untuk mengutapkan dua kalimat syahadat dan menerima Islam secara menyeluruh. Tapi, kalau pemahamannya, ya, sudah sesuai, gitu. Apalagi, gitu, kan. Tinggal benar-benar menunggu hidayah. Dan dia siap menerima hidayah itu dengan sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, ya, tinggal bersahadat, sebenarnya. Mbak Well, atau Pak Well. Musim apa Kristen, Pak? Silahkan. Pak? Katanya mau naik. Tapi dinaikin, malah turun lagi, nggak ngomong. Gimana? Pantek, buka mute-nya, Pak. Silahkan, Pak. Ya, makasih, Bang. Aku juga di sini juga dapat ilmu, dapat pencerahan, kan. Kita berdiskusi kayak gini. Maksudnya, biar kita... Ya, sudah, bentar-bentar, Pantek, izin. Bang Well, musim apa Kristen, Pak? Muslim, muslim. Oh, muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Gimana, Bang Well? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, ada sih yang saya sampaikan. Kan gini, nih. Agama kan, ya, saya bukan menyinjiri Kristen atau gimana, ya. Kalau, menurut saya sih, karena ini konteksnya adalah berdebat ataupun sharing-sharing atau yang lain sebagainya, yang saya titipatkan, ini sih gini, sih. Kalau itu pun agama. Agama kan keyakinan. Harusnya kan tidak boleh main-main. Entah itu asbab anusul kalau di Islam, ya, kan. Intinya kalau wahyu kan ada sebab, ada akibat turunnya. Poinnya, Pak Well, poinnya? Poinnya, intinya, kenapa agama yang intinya ada perubahan dan lain sebagainya, dalam hal itu, dalam keyakinan yang pastinya itu harusnya pasti, konkret secara fakta ataupun sejarah, kenapa kok itu masih ada banyak ambikyu di situ, terkait kitabnya, Kak, atau sejarah Yesusnya yang hilang dari beberapa tahun, dan datang lagi di umur 30, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kegajaran itu. Mungkin bisa diterangkan kepada umat Kristen, gitu. Apa sih yang melatar belakangi hal-hal itu dipaksakan untuk dipercayai oleh kaum mereka. Oke, Pak Well, terima kasih. Nah, ini yang mau menjawab Pak Entek atau Pak Deni, ini? Silahkan. Yuk, aku aja, Bang Abuya. Silahkan, Pak Entek, silahkan. Kalau dalam, aku mempelajari, ya, dalam kekristianan, terus bisa menerima kebenaran, aku menerima kebenaran, apa yang dikatakan, aku mengimani apa yang diimani. Tapi, gak semua yang mengimani tentang apa yang... Sekali lagi. Mungkin untuk aku sendirilah. Aku membaca, mimpil aku sendiri. Bukan orang lain, sih, mengajarkan kepada aku. Bukan orang lain, yang suruh membaca kepada aku. Tetapi dari diri aku sendiri, membaca tentang bagaimana kebenaran aku... Eh, Bang Teg, ngerti gak apa yang ditanyakan tadi? Bang Teg, ngerti gak apa yang ditanyakan tadi? Kenapa masih dipertahankan? Kenapa masih... Apa namanya? Masih dijalankan, ya? Ketika sesuatunya itu gak jelas. Bahkan, Yesus yang katanya Tuhan ini, saat usia 13 tahun kebawah pun, gak tahu terimbannya. Ceritanya, apakah dia itu kemana? Dia itu ngapa? Ini gak jelas gitu loh, Yesus ini. Bahkan, sampai dikatakan tergantung di kayu salib pun, gak tahu loh, gimana kayu salibnya. Apakah kayu salibnya ikut ke sorga, atau gimana? Gitu loh. Aku membaca itu. Melihat gak di Bible itu tertulis seperti itu, dan Yesus kemana selama itu. Pasti aku akan menjawab lah. Iya, begini saja. Begini saja. Ya, Bang Wel, terima kasih. Mungkin nanti dijawab ya sama Pak Denny. Gitu ya. Karena Pantek ini sudah oleng. Olengnya kenapa? Karena memang dia udah tidak ke gereja 4 tahun. Karena kata dia gak ada perintah di Bible ke gereja. Oke, mantap. Bahkan untuk saat ini mungkin Pantek ini agak jarang baca Bible, karena sudah tidak sepenuhnya meyakini bahwa Bible itu memang banyak kontradiksi. Meskipun memang dia masih pedoman kitab suci atau pedoman hidup dia itu masih Bible karena dia masih Kristen. Jadi mungkin agak error di sana. Kita maklumi ya. Tidak ada beranggit. Aku tahu pernah tadi, tapi kalau aku menjawab, aku mau melu-maluin diri sendiri kan. Gimana Tuhan Yesus itu selama ini? Kayak gitu. Itu aja masih mengertu. Selamat malam, bro. Selamat malam. Yang bilang gak ada perintah ke gereja, siapa tadi? Gini, bro. Gini, bro. Ijin, izin. Sebentar, bro. Saya juruskan ya. Gini. Jadi, tugas Anda, bro Admin, sebagai Kristen. Ini kan Pak Antek, ini Kristen. Sama. Sekaya Pak Bro Admin, pedoman hidupnya, kitab suci-nya Bible. Tetapi, Pak Antek ini, entah kenapa, dia punya pemahaman beda dengan Kristen pada umumnya. Jadi, dia sudah tidak menganggap Yesus Tuhan. Dia menganggap hanya Yesus utusan. Nah, sekarang, bro Admin. Pertanyaan tadi, Bang. Bang Abuya yang terhormat. Ada gak ajaran dari Bible? Kita harus dikerja. Bro Admin, jawab, bro. Ayo, bro. Kasih paham itu. Jadi, Pak Bro Admin harus mengasih paham ini, Pak Antek ini. Silahkan, bro. Bro Admin orang lama ini. Cuman ya, 11-12 lah kayak Mas H. Silahkan, Bro Admin. Silahkan, bro. Silahkan. Ya, kalau memang sudah gak percaya Yesus, ya sudah atau mau apalagi. Ya, tapi kita... Tengoklah gitu, bro Admin. Kan gini, kan kita bersucinya sama. Bible. Agamanya sama. Kristen. Tetapi, pemahamannya beda. Kok bisa, bro Admin? Kayak gitu, gitu kan. Yang satu, mengatakan dia hanya utusan. Tapi, bro Admin mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal sama. Rujukannya Bible, gitu. Bukan loh. Kalau soal mengakui utusan. Atau Tuhan. Kalau dia cuman mengakui utusan. Berarti kurang lengkap, kan gitu. Tuh, tek dengerin. Yang lengkap katanya. Yang lengkap ya. Gimana, Pak Antek? Silahkan ditanggapi, Pak. Enggak lengkap. Gak keringer. Contohnya putus-putus mengambuh ya. Iya, silahkan. Kata, Pak Bro Admin. Anda itu gak lengkap. Hanya menganggap Yesus utusan. Tidak termasuk Tuhan. Jadi, Anda setengah Kristen mungkin. Kata, Bro Admin. Tidak bisa dikatakan setengah Kristen. Aku aja masih seutunya orang masih Kristen. Tapi mempercayai Bible juga. Terus, bagaimana juga kalau aku dibilang Kristen. Aku bingung. Aku ini agama apa ini? Coba, Bro Admin. Kasih paham ini, Pak Antek ini. Atau beginilah. Bro Admin, mungkin ya. Gimana ya? Susah kalau sama Bro Admin memang. Karena yang disampaikan Antek ini ada benarnya, Abu Ya. Memang gak ada perintahnya ke gereja. Memang gak ada perintahnya ke gereja. Nah, coba ini ada Kristen satu lagi. Kita lihat Kristen ke gereja lah. Tiap hari minggu. Ini gak ada. Ini ada izin, izin. Saya sapa dulu Pak Antek sendiri. Iya, izin, izin Pak Antek. Saya sapa dulu nih. Pak Pandoid, Pak Pandoid. Selamat malam. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Pak Pandoid ini lupa lagi. Saya dari protestan, ya? Kristen, Pak. Protestan atau Katolik, Pak? Kan kalau Bro Admin. Yesus Kristus, Pak. Tapi Pak Pandoid ini masih meyakini Yesus Tuhan. Iya, Yesus Tuhan dan Allah, Pak. Iya, Pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Yesus itu Tuhan dan Allah. Allah yang maha besar. Subhanahu wa ta'ala. Bang, bang, bang. Tunggu, Bang. Jawab pertanyaan aku, Bang. Aku simpel ya, Bang. Definisi Tuhan yang Esa itu mana, Bang? Apa, Pak? Di dalam keutuhan Yesus sebagai manusia. Yesus bukan manusia, Pak. Yesus Tuhan, Pak. Puji Tuhan, Yesus bukan manusia, Yesus. Coba, Bang, buktikan dalil bahwa Yesus itu bukan manusia, Bang. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bang, 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 bang. Tunggu, Bang. Abang mau mendongeng tentang Firman? Hmm? Pada mulanya. Abang mau mendongeng ini, Bang, atau? Kok mendongeng? Saya membacakan Yohanes 1 ayat 1, Pak. Yaudah, iya, iya, iya. Silahkan, Bang. Abang yang terhormat, silahkan, Bang. Kan di sana dikatakan Firman itu Allah, Pak. Benar nggak? Lanjut. Bapak agama apa, Pak? Sampai sekarang masih Kristen, Bang. Kristen? Kristen apa, Kak? Katolik, Bang. Katolik, oh, menyembah patung, Kak, ya? Sama dengan Islam yang menyembah... Ternyata kalian... Bentar, bentar, Pantek, Pantek. Cangor, cangor babinya, cangor babinya tolong diatur dulu, Pandit, ya? Kalau mau membahas tentang Islam... Kalau mau begini, kan kamu kan lagi berdiskusi sama Kristen. Mulutnya itu tolong diatur dulu. Kalian kan menyembah patung, Goh. Pandit. Nah, ini, lah. Karena saya tanya. Bajar-hajarkan, kan, hajarkan ini bersama Kristen. Apakah sulat Musa? Orang gila kau. Pandit. Apakah sulat... Abang berbicara kasar ini... Apakah sulat Musa kalau kau... Kok gitu ya? Kok gitu ya? Oten ini, framing. Kalau berani tampilkan data, cangor. Wah, gila kau. Iya, jadi buat... Berdiskusi. Iya, sedikit. Sedikit buat si cangor babi tadi ya. Jadi, ajaran Samawi itu... Semuanya memiliki kiblat, ya? Mau Yahudi... Mau Muslim... Itu memiliki arah kiblat. Yahudi pun sama. Ada baiknya. Ada kiblatnya. Gitu loh. Ya? Tertulis di mana kalau tadilnya? Di Mas Mursa. Di Kalapan, nomor dua. Bikin lagi, Bang. Sabar, kiam. Kalau saya ngomong. Iya, Bang. Iya, Bang. Aku hendak sujud ke arah baikmu. Orang Yahudi... Bersujud ke arah baiknya. Ada baiknya. Ada arahnya. Gitu loh. Begitu pun Muslim. Ada arahnya. Ada kiblatnya. Ajaran Samawi itu semua ada kiblatnya. Kalian Kristen... Kiblatnya di mana? Siapa yang mengajarkan? Gitu loh. Ketika orang Yahudi menyembah ke arah baiknya menghadap tembok-tembok berbentuk kubus, apakah orang Yahudi itu menyembah batu? Tidak. Itu adalah arah kiblat mereka. Gitu loh. Yang mereka yakini sebagai arah kiblat mereka yang mereka yakini bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Gitu loh. Begitupun Muslim. Ada kiblatnya. Di mana? Masjidil Haram. Gitu loh. Muslim pintar-pintar insya Allah. Akhi Romawi ya. Jadi barusan yang disampaikan oleh akhi Romawi itu luar biasa. Udah sangat benar itu. Karena memang yang barusan naik itu orang gila. Stres. Bang. Ya. Naik begini ya. Tapi begini. Pak Antek. Pak Antek izin izin sebentar. Tadi dia bilang pantesan katolik katanya. Menyembah batu. Bro admin. Enggak. Bentar-bentar. Pak Antek. Kan bro admin ini bentar. Pak Antek bentar. Bro admin kan katolik. Kamu terima gak oleh orang-orang protestan itu dibilang katolik menyembah batu. Bro admin. Oh tidak apa. Karena aku tahu siapa dia itu bang. Iya Pak Antek izin. Ini bro admin. Silahkan bro. Terima gak bro admin. Yowes tobang biarin aja. Iya lah. Karena begini bang. Bukan-bukan gitu. Jadi premis-premis kayak gitu. Aku dengar suara tadi dia itu bang. Dia pakai akun yang lain bang. Soalnya dia manasin-manasin aku bang. Di keluarga aku dia. Aku tahu dia itu bang. Dia pakai akun lain dia itu tadi itu. Manasin-manasin aku. Kayak gitu. Orang mana dia? Aku coba naik. Aku bilang. Langsung aja. Kenapa gak dinyata. Cuma menghujat. Aku pakai akun palsu. Kayak gini. Kayak gitu kan. Gak enak kan bang. Maksudnya dia satu kampung dengan pakaian. Iya iya. Aku tahu dia orangnya. Orang gila. Dia sering manasin keluarga aku bang. Aku tahu tadi dia itu. Apa maksudnya dia itu tadi itu. Begini pak bro admin. Ya kami muslim. Diri saya pribadi atau muslim-muslim yang lain dihina. Tidak ada masalah. Kami terima hinaan itu. Kami terima cacian itu. Tetapi kami sebagai muslim. Ketika agama kami sudah dihina. Preming-preming. Gak ada data. Menghujat. Kami marah. Pak bro admin. Karena kami sayang terhadap agama kami. Masih ada gak dia bang? Disitu bang? Gak ada. Gak ada pantek. Agama kami tidak butuh. Dengan kami. Tapi kami yang butuh. Allah tidak butuh. Dengan kami. Tapi kami yang butuh. Kepada Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran. Intang surullah yang surkum. Ketika kalian menolong agama Allah. Allah akan menolong kita. Jadi. Kita muslim. Ketika dihina. Di preming. Diri kita. Tidak marah. Tapi kalau sudah agama kita. Allah Rasulullah. Dihina. Di preming. Maka. Kami. Mohon maaf. Darah kami. Langsung. Naik. Begitu. Sama tadi bang. Ini bang. Aku walaupun belum disini. Di Azarna bang. Tapi. Ceritanya tadi. Dia sudah menghina. Artinya. Ceritanya. Kalau memang. Itu. Aku tahu. Suaranya dia itu. Kenapa. Gak tuduh poin aja. Sama aku. Kayak gini. Ya. Di dunia nyata saja. Makanya. Eh. Kalau kamu dengar. Nah. Dengar pekita. Bakudapetoran dua malang ini. Tahu kitabit tampa dimana. Tamu layani. Demi Tuhan. Tamu layani. Pengana. Iya. Iya. Jadi gitu. Protestannya. Gak sadar diri. Padahal dia itu. Muncul. Ya. Jauh. Sesudah katolik. Pecahan dari katolik. Gak sadar dia. Kok berani gitu. Mengatakan. Katolik itu. Penyembah patung. Kalau sama Islam. Ya wajar. Itu. Itu dia. Betul bang. Memang kalau yang rata-rata. Kalau katolik ini. Masih agak soft ya. Tapi kalau sudah pro. Prosotan ini. Memang agak. Agak. Agak brutal ya. Iya. Saya. Saya. Di tiktok ini. Bukan sehari dua hari. Saya perhatikan. Kalau katolik. Itu agak soft orangnya rata-rata gitu loh. Bedanya sama prosotan. Ini agak brutal ya gitu. Ini bro admin akhirnya. Congornya itu kayak congor babi. Kalau ngobong. Ini bro admin dari mulai. Dia sangat santai. Dia hantun. Ini katolik. Semuanya. 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 Seperti itu bang. Semoga ajakkan kita. Low battery. Please charge. Ya Allah. Ya karim. Aku ya. Saya izin. Di sini sudah jam. Hampir jam sengaja dua. Siap. Pak Hiromawi. Terima kasih ya. Ayo. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bro admin. Bentar ya Pak Antek. Saya sudah agak lama nih. Gimana sama Bro admin? Sehat ya? Biar bang-bang. Aku cari dia dulu bang. Aku tahu orangnya siapa. Oke. Siap. Oke. Aku gak suka kayak gitu. Aku tahu dia siapa itu. Tadi itu. Maksudnya kalau. Untuk kita. Yaudah kita jangan naik-naik ke begini. Iya. Iya. Pak Ken siap. Gimana bro? Uji turun dulu ya bang. Oke. Terima kasih Pak Ken ya. Yuk. Iya bang. Makasih bang. Selamat malam. Selamat malam. Oke yuk. Gimana bro? Sehat bro? Sehat bang. Seperti biasa. Puji Tuhan lah. Oke. Oke. Pada turun semua nih. Jam berapa tuh disitu? Sebelum istirahat. Kita ya ada waktulah. Berapa menit lagi mungkin. Bro admin juga pasti mau istirahat. Dan saya juga mau istirahat. Ya bro. Tapi saya udah agak lama gitu. Gak ketemu bro admin. Kemana aja ini bro admin? Di komal-komal juga agak jarang. Gak kemana-mana. Paling nongkrong di bawah. Dengerin. Yang lagi ngobrol. Gitu-gitu aja bang. Oke oke oke. Kalau bro admin kan. Dari mulai dari zoom kan dulu. Iya tau. Udah lama banget. Iya. Tapi. Pelajaran apa yang bisa bro admin ambil. Dari diskusi lintas agama ini. Gitu kan. Karena bukan satu tahun dua tahun. Kalau boleh tahu. Silahkan. Iya minimal. Ada. Latihan lah. Latihan buat orang ber. Aduh apa ya. Aduh argumen gitu. Kayak gini kan. Buat ngobrol-ngobrol aja. Kalau yang sampai. Marah atau sampai emosi. Berarti dia belum. Berhasil gitu. Belum berhasil. Untuk. Bisa berdiskusi dengan. Sehat. Apalagi sampai menghujat ya itu. Niatnya mau apa gitu. Benar sepakat bro. Barusan. Yang pertama disinggung katolik. Yang kedua islam. Kalau dia menyinggung islam wajar. Dia benci terhadap islam. Karena dia kristen. Tapi ketika dia menyinggung katolik. Tidak masuk akal. Kenapa? Dia tidak sadar. Protesan itu. Pecahan dari katolik. Coba. Bayangkan sama bro admin. Gak nyadar dia. Ya oknum kayak gitu kan udah banyak bang. Gak cuma satu dua. Kalau oknum mah gak terbatas ini bang. Kalau oknum itu gak terbatas. Dia kristen atau katolik. Atau islam gitu ya. Katolik juga ada yang kayak gitu-gitu. Yang maksudnya. Yang gak. Gak liat-liat lah. Brutal tadi dibilang tau. Siap. Pak Bintang Pajar. Anda minta naik. Mohon maaf pak. Ini udah malem. Saya lagi ngobrol santai. Karena saya tahu. Ketika anda naik. Semuanya akan rusuh. Saya gak mau naikin dulu oten-oten yang rusuh lah. Di bawah dulu aja ya. Saya gak naikkan. Males. Mau istirahat. Masa rusuh dulu. Begitu ya bro admin. Berarti. Sejauh ini. Pak bro admin. Selama berdiskusi. Dari tahun. Tahun balah. Tahun berapa itu dulu? Tahun 2017-18. Mulai. Itu loh. Kalau tahun-tahun 2017 itu kan ini. Era-eranya Facebook. Terus kesini-kesini kan. Era-era Zoom kan itu COVID. COVID toh. Iya. COVID baru era-eranya Zoom. Baru semakin kesini. Mulailah ini yang baru nih. TikTok. Sekarang TikTok lebih gampang lagi ya. Benar-benar. Benar-benar. Enggak terbatas inilah. Jarak. Cuma yang tidak ada ilmu pun jadi bebas bernarasi itu bahayanya TikTok. Kalau di Zoom kan kagak. Oh iya iya. Itu sebenarnya. Ya itu kan. Waalaikumsalam. Baru semuanya. Bentar bro. Ijin ya. Bagaimana sih? Boleh-boleh. Ini. Saya udah lama mengikut. Tadi udah satu jam. Dua jam. Bumpir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Waduh. Ini terakhir tadi ada cacian. Ini Bang Bione apa? Kristen ya? Katolik beliau. Oh Katolik. Bukan Muslim ya. Begini. Saya mau bertanya sedikit. Tadi kan. Waktu Bang Eden sama Antek. Tadi kan ada. Satu pertanyaan tadi. Tapi enggak. Enggak. Dijawab sama Bang Tek. Kata Eden tadi. Kristen ini. Bukan agama katanya. Lantas apa? Ajaran biasa kah? Atau bagaimana? Menurut. Menurut Bang Admin lah tau. Kepada siapa saya bertanya? Nah siap bro Admin. Silahkan bro. Karena dia dari Kristen. Silahkan bro. Ya kalau dikatakan bukan agama mungkin dulu ya. Sebelum kata agama itu dijadikan apa ya. Sebelum kata agama itu ada sama agama ini dijadikan apa sih itu namanya? Peraturan negara. Ya dulu mungkin bukan agama istilahnya ya. Bahkan yang waktu di ayat Alkitab itu jika kehidupan keagamaanmu. Itu kan bukan agama itu kan bukan agama sebenarnya tapi ajaran istilahnya itu apa sih? Kata agama ini. Kata agama ini kalau sekarang ya harusnya kita sudah ikuti perkembangan kata. Kristen bisa disebut agama bisa juga disebut komunitas. Jadi dua-duanya berlaku. Jadi dua-duanya berlaku. Kalau ada yang bilang Kristen bukan agama ya berarti gak mengikuti perkembangan kata kan begitu. Jadi hanya ajaran ya begitu ya Bang Ampiro ya. Iya. Saya ingin bertanya begitu aja. Tidak sampai sejauh mana. Bukan untuk menyinggungin ya. Ini dari Pak Edut tadi kan. Iya. Jadi ya. Nah sekarang saya dari perspektif Islam. Begini bro. Iya-iya. Di Islam itu agama itu punya definisi. Apa Abu ya definisi agama itu? Ketetapan tersebut untuk orang-orang yang berakal. Oleh karena itu agama tidak lepas dari yang namanya aturan. Ketetapan Tuhan. Perintah larangan. Isinya cara-cara beribadah. Perintah beribadah. Larangan-larangan. Dan isinya juga ada tentang muamalah. Masalah jual-beli. Diatur di dalam Islam. Itulah agama. Jadi mengatur semua aspek kehidupan. Dari mulai beribadah, sosialisasi, bahkan sampai ke perekonomian. Itu diatur oleh agama. Karena apa? Karena ketetapan Tuhan. Nah, dan disini agama berfungsi lidawil al-kulis salimati untuk orang-orang yang berakal. Yang akalnya selamat. Yang sehat. Maka di dalam Al-Quran sendiri, Allah selalu berfirman kepada manusia. Suruh berfikir, 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 dan berfikir. Karena kita manusia bukan binatang. Kita diberikan akal. Beda dengan binatang. Maka kita diatur oleh Tuhan. Sedetail mungkin. Oleh karena itu di Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur semuanya. Maka ada sesuatu yang wajib. Yang mana yang wajib ketika dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan ada sesuatu yang sunnah. Yang mana dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ada yang namanya makruh. Mekruh itu dilaksanakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ada yang namanya haram. Dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ada yang namanya mubah, wenang. Kita bebas memilih. Seperti makan, minum, itu hal yang mubah, yang wenang. Nah, itu di Islam. Jadi agama itu ketetapan Tuhan untuk orang yang berakal. Sehingga orang gila itu tidak harus beragama. Jadi di Islam, orang gila itu tidak wajib sholat. Dia mencuri tidak dosa. Karena berlakunya agama untuk yang akalnya selamat, yang sehat, yang normal. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Jadi, Bang Buya. Itu kalau di Islam. Bang Buya. Jadi, yang tadi yang menghujat itu dikatakan kategorikannya mana itu? Yang seperti binatang tadi. Yang barusan tadi yang turun menghujat. Kalau yang barusan tadi, saya jawab. Dengan surah Al-An'am. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad dharakna di jahannam kathiran minal jinn walings. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasmahuna biha. Walahum a'yunun la yubusiruna biha. Ulaika kal an'amibal hum adal. Ulaika humul ghafilun. Allah, Allah, subhanahu wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad dharakna di jahannam kathiran minal jinn walings. Kebanyakan penduduk neraka jahannam itu dari golongan manusia dan jin. Mana manusia-manusia seperti apa? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tetapi tidak mengenal Tuhannya. Tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menerima kebenaran Islam. Yang kedua, dia punya mata tidak bisa melihat kebenaran. Dia punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran. Dan itulah mereka. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Seperti bumbuah. Seperti sapi. Seperti ayam. Bahkan, Balhum adal. Lebih mulia binatang daripada orang seperti itu. Kenapa? Binatang tidak diberikan akal. Manusia diberikan akal. Nah, Maka disinilah fungsi daripada akal itu. Untuk membedakan manusia dan binatang. Ulaika humul gopilun. Mereka adalah orang-orang yang goplah. Tidak tahu Tuhan. Begitu, Ikhwan. An'am. Ayat surah berapa tadi, Ustaz? Mohon. Al'an'am. Cuman ayatnya saya lupa. Lupa. Iya, iya, iya. Mohon maaf. Ayatnya lupa. Saya lupa. Iya, iya. Gak apa-apa. Jadi, wajar kita mengatakan dia binatang. Karena, Disanalah ayatnya mengandung. Tapi, Kami, Kita muslim tidak mungkin. Kalau yang baik. Kayak Bang Amin. Biro Amin ini kan baik. Ya, kita berlaku baik. Kan itu. Tapi, Seharusnya, Dia harus mengatur kata-kata. Dia tidak menyingkung ke Agama lain. Kan itu. Karena dia, Ini Bro Amin baru Menyatakan ini hanya ajaran. Bukan agama. Jadi, Wajar. Saya memaklumi itu. Ya, terima kasih. Atas waktu Bang Abuya dan Amin Memberikan saya Naik ke atas. Terima kasih. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sehat-sehat. Ijin saya follow ini ya, Bang. Oke, Akhina dari Malaysia. Masya Allah. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggu. Munggu. Allah. Begitulah. Bro. Sekarang kok Bang Suma jarang nongol, Bang. Di. Lagi safari dakwah beliau. Oh. Termuter ya? Iya. Jadi, nggak sempat masuk koma. Iya, Iya, Betul. Tapi, Kalau boleh tahu, Bro. Bro Admin ini terlahir dari Katolik juga orang tua? Kalau kecilnya kan aku ikut Eyang ya? Iya. Jadi, Eyangku yang Katolik. Orang tua? Orang tua, Ya, Orang tua sih Muslim. Itu tapi, Convert ya? Convert. Bukan, Bukan dari kecil. Dua-duanya Muslim. Satu-satu, Bapakku. Bapak, Bapak. Masih ada sekarang? Belum meninggal? Masih. Masih. Dan Bapak Bro Admin, Alhamdulillah mungkin masih dalam keislaman atau gimana sekarang? Ya, Masih. Masih. Ibu, Masih Kristen? Iya. Oh, Begitu. Masih bersama atau sudah bisa? Bapak Bro Admin. Iya, Kalau status sih, Sudah Sendiri-sendiri sih ya. Oke, 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 Paham. Saya, Paham. Dan Bro Admin lebih memilih Ibu dan Eyang Daripada Mengikuti. Yang enggak akan Dibebasin sih. Iya, Iya. Jadi, Terserah lah. Iya, Karena kan Bro Admin udah dewasa, Bukan udah dewasa lagi, Udah tua mungkin. Iya, Udah punya anak kan ya. Iya, Gitu. Dan bahkan, Ya, Bro Admin sudah bisa memilih Melalui akal. Itu, 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 Itu kan. Dan, Saya maklumi sih, Memang di islam itu, Harus, Dapat diatur oleh agama, Dan banyak aturan. Jadi, Saya selalu bilang juga, Bro, Untuk Kristen-Kristen yang, Mau masuk islam, Saya bilang, Di islam itu berat loh. Anda yakin, Mau masuk islam. Ketika sudah bersahadat, Bukan sahadat doang. Harus sholat, Puasa, Zakat, Bahkan mungkin, Yang tadinya belum disunat, Harus disunat dulu. Hmm, Kalau katolik, Rata-rata ada sunat. Nah, Itu enak, Enaknya katolik, Iya, Kalau masuk islam, Udah disunat, Gak perlu disunat. Tinggal melaksanakan, Sariatnya, Sariat-sariatnya saja, Aturan-aturannya, Seperti sholat, Zakat, Puasa, Kalau mampu ibadah haji, Itu kan. Nah, Jadi memang muslim ini berat. Jadi kalau, Kristen-kristen yang, Tidak yakin, Gitu kan. Apalagi hanya, Bermain-main, Meningan jangan. Karena di islam ini berat. Harus melaksanakan aturan, Aturan itu. Tapi kalau sudah terbiasa, Gak terasa berat kok. Awal doang. Kalau sudah terbiasa, Justru malah, Terasa berat. Kalau kita ninggalkan sholat, Ada yang kurang, Ada yang mengganjal. Itu muslim seperti itu, Bro. Iya, Sehari ya, Lima waktu sholat. Kalau bro admin kan enak, Seminggu sekali ke gereja. Kalau di gereja bro admin, Pargoi-pargoi gak, Bro? Pargoi gimana? Iya kan, Banyak yang joget-joget gitu kan. Yang kalah, Di gereja marah, Maha joget-joget. Gak ada bro, Ada. Tentu-an yang kayak, Ya, Bikin nyanyi-nyanyi lah. Itu mungkin ini loh, Mungkin itu acaranya berbeda. Kalau, Kan ada nih acara yang lain nih. Kayak misalnya, Retret. Terus, Pokoknya pertemuan-pertemuan lah, Anak-anak muda, Orang muda, Orang muda katolik misalnya. Memang kan ada, Yang namanya pertemuan kan, Sama kayak organisasi yang lain lah. Dalam pertemuan, Pasti ada, Momen, Mungkin game, Mungkin, Apa yang buat, Naikin, Ini loh, Semangatnya, Biar gak ngantuk. Gimana sih? Iya, Tapi bro, Kalau bisa sih, Kan itu, Tempat ibadah ya. Ya, Tapi kan gak di gereja juga. Kalau acara gitu, Biasanya di luar. Kalau di gereja, Yang gaung. Lalu, Bacaan Injil juga, Malah pelan kok. Iya, Benar, Benar, Jadi, Apa gitu kan, Ini, Ngobrol santai aja, Apa yang membuat, Bro Admin, Lama berdiskusi, Bahkan, Ayah seorang muslim, Belum bisa, Menerima, Islam, Padahal, Ketika kita, Pahami, Dalam Bible, Yesus mengatakan, Dia adalah jalan, Tidak ada satu ayat pun, Yesus mengatakan tujuan, Terus juga, Yesus berkata, Bahwa, Hidup yang kekal, Mengenal engkau Tuhan, Allah satu-satunya yang benar, Dan mengenal Yesus, Sebagai utusan juga, Di sana, Jalan, Itu utusan, Itu jalan, Tapi kenapa, Kok bisa seorang bro Admin ini, Sampai menuhankan Yesus, Apa gitu kan, Kok bisa seperti itu? Ya, Gimana ya, Udah percaya sih, Bang? Kalau orang percaya, Itu gimana sih? Tapi kan, Kepercayaan kita, Pasti berdasarkan, Pendoman hidup kita, Kitab suci, Sekarang kita, Beradmin kan, Biblos gitu, Dan Yesus sendiri, Tidak ada mengakui Tuhan, Dan tidak ada mengakui tujuan, Dia mengaku utusan, Dan dia mengaku jalan, Gimana itu? Iya, Jalan, Jadi, Kan, Kan sederhana sekali, Itu sebenarnya, Misalnya, Misalnya, Kalau di Islam, Bisa gak, Sampai kepada Tuhan, Kalau tidak melalui firmannya, Nah, Itu dia, Enak, Kita menjelaskannya bro, Enak kita, Karena gini, Kalau menurut, Pemahaman Islam bro, Itu sudah sangat benar, Perkataan Yesus itu, Dia jalan, Kebenaran dan hidup, Jadi, Semua rasul, Utusan, Penyampai firman, Mereka semua jalan, Kita tidak akan, Bisa mengenal Tuhan, Tanpa melalui, Para utusan, Penyampai firman, Nah, Tetap tujuan kita itu, Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Pencipta alam semesta, Yang dikenalkan, Oleh utusan tersebut, Sehingga, Pak bro admin, Belum bisa membedakan, Mana utusan, Mana pengutus, Mana yang diutus, Mana yang mengutus, Itu, Itu harus bisa dibedakan, Pak, Gimana itu bro, Pak, Ya, Gini nih, Kalau menurut, Menurut Abuya sendiri, Al-Quran ini, Utusan atau bukan? Al-Quran firman Tuhan, Pak, Bukan utusan, Bukan sih, Nah itu, Utusan gitu, Firman Tuhan yang disampaikan, Oleh utusan, Maksud saya, Maksud saya, Kertasnya, Tulisannya, Tintanya, Begini Pak, Sebenarnya, Di Islam itu enak, Ketika menjelaskan, Karena apa? Karena, Kita langsung kembali ke Al-Quran, Ketika Allah berfirman, Laisa kamis lihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk, Tidak sama, Tidak setara, Bahkan, Ketika berbicara tentang firman Tuhan, Firman Tuhan itu beda dengan firman manusia, Karena di konsep awal, Allah tidak sama dengan manusia, Dengan ciptaan, Maka, Firman Tuhan itu, Laisa biharpin walasautin, Tidak ada huruf, Dan tidak ada suara, Nah, Maka, Al-Quran yang ada di Lawil Mahfud, Firman Allah tersebut, Yaitu tidak ada huruf, Dan tidak ada suara, Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, Dan di Baitul Izzah, Nah, Itu secara udah sempurna 30 juz bro, Nah, Di Baitul Izzah baru, Oleh Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, Secara bertahap, Nah, Disanalah Quran menjadi ada suara dan ada huruf, Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad, Karena apa? Karena Al-Quran ini perdoman hidup untuk manusia, Ketika tidak ada suara dan tidak ada huruf, Susah manusia memahaminya, Maka disanalah Quran itu, Menjadi ada suara dan ada huruf, Dan sekarang bisa ditulis, Ada tulisannya, Dan tulisan Al-Quran yang sekarang ada, Yang ada suara dan ada huruf, Itu, Sama dengan Al-Quran yang ada di Law Hil Mahfud, Yaitu firman Tuhan, Yang tidak ada suara, Tidak ada huruf, Nah, Jadi, Itu enak di dalam Islam itu, Ketika menjelaskan itu, Karena ada konsep, Tuhan tidak sama dengan ciptaan, Bahkan di dalam Bible, Bro Admin sendiri, Bahwa Yesus berkata, Di dalam Yohanes kan, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Suaranya tidak bisa didengar, Jadi sebenarnya, Ajaran para Nabi dan para Rasul, Dari mulai Nabi Adam, Sampai Nabi Muhammad, Termasuk Yesus, Atau Nabi Musa, Itu, Mengenalkan Tuhan, Yang tidak dilihat, Tidak bisa dilihat, Dan suaranya tidak bisa didengar, Cuman, Anehnya, Ketika kita berbicara Kristen, Yang mengatakan pengikut Yesus, Yang mana Pak, Original tekstnya, Kitab suci ini, Dari bahasa Yunani, Padahal Yesus sendiri, Adalah orang, Apa, Bahasa kitab suci ini, Adalah Ibrani, Dan bahasa sehari-harinya, Adalah Aram, Karena orang Yahudi, Nah, Ini yang jadi pertanyaan Pak, Kok bisa gitu? Iya, Iya, Kalau bicara sumber, Kan memang, Sudah tahu sendiri ya, Misalnya, Dikatakan dari Yunani juga, Ya mungkin, Waktu itu karena, Di sana lah, Tempatnya, Benar-benar, Di, Rangkum, Pengalaman hidupnya, Juga dirangkum, Dan dituliskan gitu, Ya justru, Tapi, Tapi yang saya mau maksud itu, Ini, Memang kalau di Kristen kan, Pahamnya, Beda dengan yang di Muslim, Kalau di Muslim, Apa, Firman Tuhan, Ya bukan Tuhan kan begitu, Ya iya bukan, Bagian, Kalau di Kristen, Ya, Bagian juga kayaknya bukan ya, Ya jadi, Begini Pak, Ketika saya bilang, Bro Admin, Apakah, Ludah Bro Admin, Adalah Bro Admin? Bukan ludah, Kalau ludah kan itu, Sudah bagian terpisah, Tapi gini, Ketika saya berbicara, Apakah itu bukan saya, Tentu saya, Ya, Begini, Ya kan? Beda-bedakan, Mana bagian, Mana, Hakikat itu sendiri, Gitu, Jadi harus bisa membedakan, Bro Admin itu, Jadi gini Pak Bro Admin, Di dalam Islam, Allah itu punya sifat, Nah, Bahkan, Para nabi dan para rasul, Mengenalkan Tuhan, Pencipta alam semesta, Karena memang beda dengan ciptaan, Cara mengenalkan itu, Melalui sifat-sifat, Dan asma-asma, Nama-nama dan sifat, Dan diantaranya, Ada sifat, Bagi Allah itu adalah, Sifat mutakalim, Berfirman, Itu sifat Tuhan, Cuman, Firmannya tetap beda dengan manusia, Ketika manusia berfirman, Berkata, Ada suara dan ada huruf, Nah, Ketika berbicara Allah, Tadi sudah saya jelaskan, Nah, Jadi itu sifat, Pak, Sifat, Seperti inilah, Bro Admin, Sifatnya apa, Ya mungkin, Aduh, 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 Kenapa ini, Bentar, Bentar, Astagfirullah, Astagfirullah, Terima kasih telah menonton,